Waalaikumsalam. Sama-sama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga berkat serta rahmat dan juga kita dapat berkumpul di acara kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, ini acara kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Hamzaullah. Di sini saya selaku pembawa acara pada acara diseminasi hasil penelitian mahasiswa Magister Kinia Universitas Erlangga. Pada pagi hari ini, untuk acara yang pertama, ini pembukaan. Yang kedua, ada sambutan. Yang ketiga, presentasi dari empat narasumber kita. Dan yang terakhir, ada sesi foto serta penutupan. Baiklah, kita menginjak acara yang pertama, yakni acara pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar, serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa, dimulai menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Untuk acara yang kedua, yakni sambutan. Yang dalam ini akan disampaikan oleh Bapak Yanwardi Raharjo MSC PhD, selaku kaburadi dari Magister Kinia Universitas Erlangga. Kepada Pak Yanwardi, silakan. Oke, terima kasih Hamiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu yang sudah hadir dan juga para mahasiswa. Di sini saya lihat ada Pak Imam, kemudian ada Pak Asagi, selaku Ketua Departemen Kimia, FST Universitas Erlangga. Kemudian ada beberapa... Oke, sudah keluar ya. Ada beberapa undangan dari MPMP, dari guru SMA di Jawa Timur. Karena memang acara pada pagi hari ini, diseminasi hasil penelitian, mahasiswa Magister Kimia UNER, itu kami selenggarakan dengan tujuan yang pertama adalah memberikan skill kepada para mahasiswa, para lulusan, karena yang presentasi pada pagi hari ini itu adalah mahasiswa-mahasiswa S2 Kimia yang telah selesai untuk sidang tesis. Jadi bagi mereka yang sudah sidang tesis, kemudian menunggu wisuda, kemudian di sini merupakan ajang bagi para mahasiswa, mahasiswa S2 Kimia dan juga calon lulusan, sebagai calon alumni, itu untuk bisa meningkatkan skill, untuk bisa presentasi, public speaking, meskipun medianya adalah media online seperti ini. Kemudian untuk diskusi secara ilmiah bagi mahasiswa, untuk peningkatan knowledge bagi mahasiswa kimia, tentunya yang ada di S2 Kimia, ataupun dari beberapa universitas. Kemudian di sini kami juga berkeinginan untuk memberikan informasi kepada hal layak ramai dan juga para mahasiswa baru di sini, saya izin share screen sebentar, tentang research group. Jadi, saya sedikit untuk mempresentasikan, ada research group di S2 Kimia, FST UNER, ini bagi mahasiswa baru. Kita baru merekrut juga, ada mahasiswa baru S2 Kimia di Universitas Erlangga. Jadi, kita memiliki beberapa research group di Departemen Kimia, yang nanti bisa kalian pilih semuanya. Antara lain, yang pertama adalah research group proteomic, kemudian ada biofilm, polimikroba, dan juga resistensi antibiotika. Kemudian ada research group kimia organik bahan alam, kemudian ada exploration and synthesis of bioactive compound, kemudian ada rekayasa biokimia, ada environmental technology, kemudian supra modification and nanomikro engineering, ada analytical method, inspiration and environmental technology research group, ada membrane science dan technology research group, dan juga ada research group untuk bioteknologi tanaman obat Indonesia. Jadi, bagi para mahasiswa baru S2 Kimia UNER, dan juga bagi para calon mahasiswa yang berkeinginan untuk melanjutkan S2 Kimia di UNER, di sini saya sampaikan bahwa di Departemen Kimia, itu memiliki beberapa research group yang bisa kalian kembangkan, sesuai dengan bidang minat kalian. Untuk yang biokimia, kita ada, di sini ada tiga profesor, ada Prof Purkan, ada Prof Nyoman, dan juga ada Prof Afaf, dengan profesional masing-masing, profesionalisme masing-masing, kemudian achievement yang didapatkan terhadap bidang biokimia ini, di tahun 2020, dan juga hingga saat ini, itu mengembangkan vaksin COVID-19 merah putih, di mana UNER bekerjasama dengan BD-Biotis Pharmaceutical, kemudian di 2017, dan juga pengembangannya hingga saat ini, Bunyoman dan juga tim, itu mengembangkan Excelzyme, di mana enzim itu bisa mengolah limbah, limbah yang ramah terhadap lingkungan. Kemudian ada Bu Afaf yang mengembangkan tentang nanohol kosmetik. Serta pada bidang bioteknologi, sudah menginisiasi PUIPT, Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati, di Universitas Erlangga, kemudian selanjutnya adalah profil dari para dosen kimia organik, di sini sudah ada dua profesor, dan calon profesor yang lainnya, di sini untuk kimia organik itu ada Prof. Cici, dan juga ada Prof. Tiwi, dan beberapa calon profesor yang lainnya. Nah, achievement, perolehan dari bidang organik, salah satunya, ini saya mengutip ya, salah satunya itu adalah cangkang kapsul rumput laut, di mana dari inovasi yang ada di bidang kimia organik, dan juga di kimia fisik, jadi ini kolaborasi antara kimia organik, dan juga kimia fisik, itu mengembangkan cangkang kapsul yang halal, dari rumput laut. Kemudian ada senyawa bahan alam, dan juga aplikasi anti-kanker, ekstrak tanaman, nanopartikel, untuk aplikasi anti-kanker. Ini bagi yang berminat pada bidang kimia organik. Nah, selanjutnya pada bidang kimia analitik, ini juga ada Bu Muji, Pak Ganden, Bu Mira, dan juga saya. Achievement-nya di tahun 2015, itu menghasilkan deteksi untuk nanokit, heterokuinon, kemudian di 2020, hingga pengembangan sekarang, itu desinfektan anolite, yang aman bagi kesehatan. Di kimia fisik, di sini ada Pak Imam, yang Pak Imam ini ke arah komputasi. Nanti salah satunya itu adalah si ikhlas, mahasiswa atas nama ikhlas, ini anak bimbing dari Pak Imam, nanti akan presentasi pada kesempatan kali ini. Kemudian ada Pak Andoko, dan juga ada Pak Zaki, ke arah medikal purpose nanomaterial. Nah, di bidang anorganik, itu juga ada Dr. Hartati, Dr. Alva, dan juga Dr. Satya. Itu merupakan sedikit informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang research group yang ada di Departemen Kimia. Bagi para mahasiswa S2 Kimia, kalian bisa memilih sesuai dengan bidang minat kalian, dan juga para calon mahasiswa S2 Kimia. Dari sini mungkin ada ketertarikan untuk bisa bergabung di Departemen ataupun program magister di Departemen Kimia Universitas Erlangga. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan, itu saja. Terima kasih kepada Narasumber yang sudah bersedia memberikan sharing knowledge kepada kita semua, kepada ikhlas, kemudian Dinda, Desita, dan juga Fahri, dan juga para pembimbingnya, Pak Imam, Pak Zaki, Pak Ganden. Terima kasih atas kesediaannya, sehingga mengizinkan mahasiswanya untuk presentasi di kesempatan kali ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat acara pada pagi hari ini, memberikan kemanfaat dan juga berkah bagi kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Hanisa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan. Oke, sebelum kita memulai acara presentasi pada pagi hari ini, saya ingin mengadakan sesi foto terlebih dahulu. Jadi, untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen untuk bisa mengaktifkan mode video. Oke, kamera on kan? Yang lainnya bisa diambilkan. Minta tolong, Maipah, Shola, Fahri. Basu Ilham. Basu Ilham. Sebentar, sebelum kita ambil sesi foto. Oke. Basu Ilham ini mahasiswa baru nih. Pak Imam, ini Basu Ilham ini minat sekali dengan kimia komputasi, Pak. Nanti bisa. Ini ada Pak Imam. Ilham. Iya, Pak. Kemarin di workshop kemarin Pak Imam pun jadi. Oke, ya pada workshop ya. Oke. Nanti bisa tanya detail ya. Bisa diskusi. Oke, terima kasih. On kamera sebentar, Ilham. Bisa. Shola, Risma. Bukan teman. Kita buka. Rikail Naufal. Maipah. Oke, Hamiza, silakan. Sudah, Pak. Sudah, teman-teman ya. Saya hitung di hitungan ketiga. Satu, dua. Sebentar, Pak. Masih ada yang nambah. Satu, dua, tiga. Nampun, Pak. Oke, terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya sudah membuka video. Untuk selanjutnya, bagi yang audionya masih terbuka, mohon ditutup. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, yakni presentasi diseminasi hasil penelitian mahasiswa Magister Kimia Unvus Arlangga. Di sini ada empat narasumber kita pada bagian hari ini, yakni yang pertama saudara Muhammad Ihlas Abjan. Yang kedua saudari Desita Kamila Ulfa. Yang ketiga saudari Dinda Hoyrul Umma. Dan yang keempat, yakni saudara Fahri Firdaus. Langsung saja untuk presentator pertama, saya silakan kepada saudara Muhammad Ihlas Abjan. Kepada Mas Ihlas, dipersilakan. Oke, terima kasih. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Mas. Saya izin share ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada bagian selaku Kaprodi Esno Kimia, Universitas Erlangga. Dan juga kepada bapak ibu dosen yang berkesempatan untuk hadir pada hari ini, serta teman-teman dan para hadirin sekalian yang bisa menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum saya memulai presentasi saya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil tentang saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Abjan. Saya mahasiswa S2 Kimia Universitas Erlangga. Untuk selama dua tahun, hampir kurang lebih dua tahun di Universitas Erlangga, saya dibimbing oleh pembimbing saya yang pertama yaitu Dr. Imam Siswanto, MSI, yang berkesempatan hadir pada hari beliau. Terima kasih banyak. Beliau sangat ekspert di bidang kimia komputasi dan bioinformatik. Dan yang kedua adalah, pembimbing kedua adalah Dr. Nanik Siti Amina. Beliau ekspert di bidang kimia organik khusus untuk natural product untuk mengundi aktivitasnya pada anti-kanser. Untuk disiplin ilmu, disiplin ilmu sendiri saya berfokus pada bidang minat kimia fisik, khususnya pada berbasis fokus riset terhadap drug design based on theoretical study. Jadi kita bekerja di lab kering atau berdasarkan komputer menggunakan peningkatan in silico. Untuk tesis sendiri, saya tetap pada fokus saya yaitu menggunakan senyawa organik dari indol derivat untuk mengetahui aktivitasnya terhadap enzim IDO1, di mana enzim IDO1 ini berperan sebagai anti-kanker. Anti-kanker juga dia memberikan efek dari aktivitas enzim ini yang menyebabkan perkembangan kanker. Jadi pendekatannya dipelajari juga menggunakan in silico approach, menggunakan kombinasi seperti pemodel, menggunakan kimia kuantum seperti DFT, PM3, dan sebagainya, QSAR, kemudian melukor doki, melukor dynamic solution, dan studi farmakokinetik. Untuk mengenai riset saya mungkin bisa diakses lebih lanjut terhadap skolpus ID dan ORCID ID saya, mungkin lebih bisa dikenal berbagai publikasi dan sebagainya. Dan untuk mengenai tesis sendiri, saya melakukan riset tesis di Universitas Sililongkrom, Universitas Thailand. Terutama, saya berterima kasih kepada Universitas Erlangga, khususnya untuk Prodikimia S2, yang telah memberikan saya kesempatan pada waktu itu, terutama kepada pemimpin saya, dan juga kepada waktu itu Pak Zaki, berikan kesempatan untuk bisa saya langsung terjun ke sana untuk melakukan riset. Jadi selama riset di sana, saya melakukan riset di Universitas Erlangga, melalui program yang namanya One Semester Scholarship, kurasian dan non-asian, kurang lebih 4-5 bulan. Saya mengambil cuti selama satu semester untuk mengikuti program tersebut sambil melakukan riset di Universitas Sililongkrom. Dan di sana saya dibimbing oleh kedua pemimpin saya, yaitu Prof. Dr. Supot dan Asosiali Prof. Tanyada. Mereka, beliau berdua ini, sangat ekspert di bidang kimia komputasi, khususnya untuk bayar informatik, untuk molekular dynamic simulation. Saya juga belajar banyak dari beliau, dan juga teman-teman dari senior, postdoc, dan PhD student di sana. Dan ini beberapa kegiatan saya berupa kuliah tamu dari salah satu dari profesor dari Universitas Austria dari Pena, memberikan kuliah tentang saat itu, topiknya itu tentang COVID. Jadi juga diberikan sedikit gambaran di sana. Dan ini adalah proses riset saya di sana, dan Alhamdulillah, yang berkesan di sana, saya diberikan kesempatan untuk bisa akses superkomputer secara langsung, menggunakan akun karena memudahkan perhitungan saya dalam melakukan simulasi, dan juga perhitungan berat seperti menggunakan density fungsional teori, dan sebagainya. Dan ini mungkin saat masa pandemi di sana, jadi sedikit saja, sedikit aktivitas di sana, tetapi riset saya tetap berjalan, karena saya bisa selama, bisa mengakses komputer dari rumah, bisa akses komputer atau server dari Universitas Jualongkow. Mungkin sekian dari riset saya tentang di Jualongkow, dan selanjutnya untuk publikasi. Jadi selama publikasi S2 saya di Universitas Jualongkow, di Prodikimia S2, itu kurang lebih hampir beberapa di antaranya itu ada beberapa jurnal, preprint, dan juga proceeding. Dan beberapa yang terbaru di antaranya itu jurnal dari Reset Defense, yang tetap juga berfokus di bidang saya itu in silico terhadap pengembangan drug design. Jadi untuk sekarang, untuk fokus riset itu kami coba untuk berfokus kepada potensi dari COVID, karena publikasi sebelumnya itu hanya berupa preprint, jadi kami coba untuk melihat aktivitas dari sejauh organik untuk aplikasinya Kemen Protease Sarkov-2. Insya Allah benar-benar bisa dikerjakan. Dan mungkin pada hari ini saya akan fokus ke publikasi yang ini, yang terbaru, yaitu Spuralsin of Stimulatrimase Pernihibitur C21 Enzyme Using Molekular Doki Molekular Doki Molekular Doki Molekular Doki Simulation. Mungkin saya akan bisa sharing sedikit tentang publikasi tersebut. Dan selanjutnya mengenai publikasi ini, berupa koautor, yaitu koautornya tetap dari pembimbing saya, Pak Imam, dan juga Dr. Nani, dan juga Dr. Afita, juga satu grup riset dengan Ibu Nani. Beliau juga sekaligus penguji saya, Pak President Tesis. Dan Profesor kunjungan dari Medi University, Sensei Takaya, dan juga Prof. Iqbal. Ini berupa sedikit tentang eksplorasi Stimulatrimase Dutial. Jadi kita coba untuk melihat aktivitas dari Stimulatrimase Dutialase Pernihibitur C211, menggunakan pendekatan di situ berupa Molekular Dynamics dan Molekular Doki. Jadi untuk target, untuk target enzim yang kami gunakan di sini adalah SIRT1, jadi keluarga SIRT1 itu termasuk dalam keluarga enzim SIRT1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kami pilih SIRT1, karena SIRT1 itu sangat berpengaruh aktivitasnya terhadap penyumbangan kanker. Yang lebih spesifik lagi, kami mencoba untuk mendapatkan kode kristalnya menggunakan kode PDB 4CC1, yang di mana residunya hampir 356 residu menggunakan CNA. Di sisi aktifnya akan terdapat inhibitor 1NS yang sudah diketahui sebagai inhibitor dari enzim tersebut. Nanti akan digunakan sebagai standar. Jadi untuk aktivitas pelaporan di sini ternyata menyebutkan bahwa aktivitas dari enzim SIRT1 itu berpengaruh terhadap penyumbangan breast cancer, colon cancer, dan protease cancer. Lebih spesifiknya lagi, dia menyediakan regulasi responsel terhadap penyumbangan cancer. Dari penelitian sebelumnya, telah dilakukan oleh Ibu Nanik dan Sensei Takaya juga, bahwa sudah dilakukan efek bagaimana bentuk stevenoid atau responel tadi dalam bentuk dimers dan tetramers terhadap SIRT1. Tetapi pada penelitian ini kami coba bagaimana jika dalam bentuk trimersnya, apakah mempunyai aktivitas sebagai penghambat SIRT1 atau tidak, dan bagaimana mekanisme penghambatannya akan dijelaskan lebih mendidih dalam paper ini. Untuk kandidat sendiri, kandidat yang kami gunakan di sini itu dari publikasi pertama itu dapat yaitu untuk kandidat pertama SIRT1 digunakan dari kulit batang anggur atau pitis laburusta, juga dilakukan oleh Ibu Nanik, penelitian sebelumnya strukturnya didapat ini. Dan yang kedua itu dari omblomvia, dalam bentuk cis dan trans dari publikasi sebelumnya juga yang dilakukan oleh Ibu Nanik mungkin saat studi setiganya. Dan beliau sudah melaporkan ketika didapat di sini adalah bentuk trimers, jadi kami coba untuk bagi per region, yaitu region A, region B, region C, untuk menunjukkan perbedaan masing-masing region. Khususnya pada poin cis dan trans, itu perbedaannya yang terdapat pada region C, region C yang dibentuk dalam posisi cis-nya dan juga dalam posisi trans-nya. Jadi kita akan lihat apakah perbedaan posisi ini atau konfirmasi ini akan dia mempunyai pengaruh terhadap aktivitasnya atau tidak. Dan bagaimana mekanisme perhambatannya jika saat terjadi terdapat pengaruh antara kedua kandidat tersebut. Jadi untuk lakukan untuk mengevaluasi atau menganalisis aktivitas dari enzim C1 dengan trimestribenoid tadi, kami lakukan perdelukatan di siliko, tetapi dari menggunakan yaitu farmacokinetic provertis bertujuan untuk mempelajari sifat awal sebelum praklinik seperti prediksi ADMT atau adsorpsi, distribusi, metabolisme, eksresi, dan toksisitasnya. Kemudian molekulat docking ditujukan untuk sebagai preparasi awal untuk ditambatkan ke sisi active enzim dan molekulatidami simulation untuk mempelajari lebih bagaimana interaksi antara ligan kita atau ligan kita dengan enzim C1 sebagai target protein dan protein ini. Apa sih keuntungannya kalau kita memakai silikop? Ternyata keuntungannya itu kalau kita gunakan, yang pertama itu kita tentu saja kita menghemat waktu dan uang, di mana kalau kita mempunyai berbagai macam senyawa, jumlah senyawa, bahkan dalam beberapa penelitian itu digunakan bahkan sampai berjuta-juta senyawa, lalu di-screen menggunakan perikatannya siliko, didapat hanya sekitar 10, mungkin 10 atau 20 senyawa yang mempunyai potensi sebagai penghambat enzim tertentu. Jadi salah satu kelebihannya adalah mampu menghemat waktu dan juga uang kita tanpa saat sebelum kita melakukan uji di lab basah. Selain itu, hal yang paling penting adalah bagaimana keakurasinya. Ternyata akurasi dari sini bisa dipertanggungjawabkan karena selalu proses prediksi dan perhitungan dilakukan menggunakan machine learning based. Jadi prediksinya diharapkan bisa mendekati dengan hasil eksperimen nanti atau lembasan yang bisa dilakukan di lab basah. Selain itu juga, siliko sangat membantu kita dalam memahami mekanisme molekuler atau mekanisme penghambatan malah pada level molekuler yang kita bisa melihat bagaimana proses penghambatannya seperti apa, enzim apa ya, residu asal mamino apa yang bertanggungjawab, interaksi dengan mekanisme pembatannya, kita bisa belajar lewat siliko approach. Oke, untuk selanjutnya metodologi dalam penelitian ini, yaitu kita gunakan metodologi permakoniklinik modeling dan permakoniklinik, kita gunakan 2 smarts untuk belajar NMT, menggunakan PKCM server yang bisa diakses secara online dan gratis, bisa dilakukan proses NMT dan dikeluarkan datanya secara berperinci. Untuk optimasi geometri, sendiri kita gunakan semimperical AM1 untuk menemukan geometri yang paling terbaik dengan energi yang serendahnya, kemudian untuk eksponensial elektrostatik, elektrostatik charge kita gunakan AM1 BCC, untuk force field atau medan gayanya kita gunakan force field yang terbaru, sejauh ini saya ketahui adalah FF-SMP-14 mungkin ada upgrade yang terbaru. Tapi ini biasanya digunakan untuk molekuler atau molekul organik, jadi kita gunakan force field-nya untuk ini, gunakan pada AMBAR. Dan selanjutnya, untuk molekuler doki, setelah kita modelkan, kita lakukan doking, jadi doking itu ada 2 proses, yaitu proses doking dan doking kandidat. Jadi doking bertujuan untuk menemukan sisi aktifnya, kriterianya seperti apa, jika kriterianya, jika RMSD-nya di bawah 2 angstrom. Kalau nilai RMSD-nya mendekati semakin 0, artinya dia mendekati dengan posisi sebenarnya dari kristal, dari native ligan, dari co-kristal, atau yang didapat dari PDB. Kemudian lakukan footprint analysis, bertujuan untuk melihat residu yang bertanggung jawab, interaksi antara residu sama minu dengan inhibitor yang berada, yang menjadi sebagai ligan. Apabila menemukan kriteria, selanjutnya bisa lakukan doking kandidat, dan pemilihan login kandidat itu dengan menggunakan grade score yang berendah. Dari hasil koordinat yang didapat dari doking, kemudian kita akan lakukan kemulakan RMS simulation menggunakan koordinatnya direkam dalam bentuk GAF atau general amber force field. Dilakukan pembuatan topologi preparation, berupa topologi ligan, reseptor, reseptor terlarut, kompleks dan kompleks terlarut, sebelum dan semua sistem tersebut kita akan minimasi. Berupa tahap minimasi, selanjutnya kita simulasi sampai 250 second. Dalam simulasi ini kita menggunakan pemanasan, eklorium dan produksi. Jadi produksi 250 second. Dan Alhamdulillah di Universitas Selangga sendiri sudah bisa dikategorikan servernya sangat baik, dan juga telah diperbaiki oleh Pak Imam, jadi sangat bisa dikatakan cepat. Kalau selanjutnya kita melakukan simulasi sampai 1000 second, mungkin kurang lebih 2 minggu untuk satu sistem, sudah bisa kita selesaikan. Jadi untuk selanjutnya, trajektor analis sendiri menggunakan 250 nanoseken dan last 50 nanoseken atau 200 sampai 250 nanoseken untuk trajektor analisis seperti flexibility, stability, free-ending, dan hidrogen bond, dan sebagainya untuk keperluan analisis. Jadi kita bisa mendapatkan potensial input untuk engem CRT1. Jadi untuk hasil yang pertama itu adalah hormon ketemi-pulpet yang menggunakan PKCM server, di sini asopsi menunjukkan bahwa inisial absorption pada YUM, itu pada tes 2 dan tes 3 masing-masing kandidat itu 100%. Menunjukkan apa? Artinya senyawa ini dia terhasut dengan baik ke dalam sel. Dan distribusi, distribusi BB priority menunjukkan blood-brain barrier. Itu semacam bagaimana untuk obat dia bisa mampu menembus ke dalam darah yang masuk ke sistem otak atau tidak. Dan ternyata dia tidak masuk. Dan metabolisme, jadi diharapkan kandidat tersebut tidak menghambat aktivitas dari enzim metabolisme. Untuk yang paling poin penting di sini adalah ditekan karena pada toksisitas, menunjukkan bahwa masing-masing kandidat tidak menunjukkan toksisitas karena ada sifat amexinotocity, dipotocity juga no, dan sebagainya. Jadi sangat menjanjikan untuk studi pormakonitis masing-masing kandidat menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan. Untuk redocking, redocking sendiri itu ada tadi sudah disebutkan beberapa proses. Yang pertama pada gambar ini menunjukkan kita menggunakan dokenam di sini. Dokenam itu ada pemilihan kluster. Kluster ini dipilih berdasarkan liga natif. Jadi kluster di sini menunjukkan tempat kemungkinan liga akan terjadi berinteraksi dengan sisi aktif enzim target. Pada bagian gambar B ini menunjukkan masing-masing warna menunjukkan warna chain menunjukkan kristal yang injimasi dari koordinat kristalnya, kemudian minimasi dan fleksibel. Ternyata hasil pause atau redocking tadi menunjukkan remisinya 1,40 angstrom. Artinya dia memiliki kriteria redocking dalam penentuan sisi aktif. Energinya berupa minus 79,56 kcal per mol, dan 10 residu yang bertanggung jawab adalah terdapat di dalam 10 residu ini terdapat 4 residu bertanggung jawab hidrogen bond. Tetapi nanti perlu dipelajari lebih lanjut melakukan melakukan dynamic simulation. Dan ini adalah footprint. Footprint analisis menunjukkan perbandingan energi antara referens dari kristal dengan pause yang telah diminimasi berupa energi fondowose elektronastik dalam keadaan gas. Jadi masing-masing menunjukkan, kalau ditotalkan, masing-masing menunjukkan nilai energi negatif atau di bawah nol. Artinya apa? Kalau negatif berarti kemungkinan interaksi atau binding affinity-nya akan memiliki interaksi yang sangat baik atau kuat. Dan selanjutnya, docking kandidat CP. Dari hasil parameter yang kita dapat dari proses docking, kita gunakan parameter tersebut untuk proses docking kandidat. Ternyata docking kandidat di sini menunjukkan bahwa TS2 dan TS3 memenuhi sebagai kandidat terpilih. Alasannya apa? Karena tadi sudah disebutkan grid score 1NN sebagai liga natif atau standar yang kita gunakan di sini dimiliki TS2 dan TS3 memiliki negatif score yang berendah daripada standarnya. Dan hal yang paling terpenting dari sini adalah kita akan melihat bagaimana ke pengaruh CIS. Kalau kita lihat pengaruh CIS di sini, interaksinya pada ring ini, dia akan menuju ke interaksi 181, RSI 230, 232, dan 234. Sedangkan pada trans, dia akan lebih ke atas dan dia akan berinteraksi dengan 26. Salah satu ini akan mampu menjelaskan mengapa sampai perbedaan konfirmasi CIS dan trans sudah mempunyai perbedaan nilai penghambatan dalam menghambat enzim SIRT1. Mungkin salah satu ini dengan pelayanan terbuluk kelar, interaksi residunya pada sisi aktif. Jadi dari TS2 dan TS3 ini kita akan lakukan analisis yang berlanjut menggunakan MD simulasi. Ini berupa diagram interaksinya. Jadi dari TS2 dan TS3 kita fokus karena hasilnya terpilih, nanti residu ini akan menjadi sidu kunci yang akan lanjutkan ke simulasi dinamika. Untuk MD simulasi hasilnya yang pertama adalah sistem. Jadi kita lakukan pada apoprotein dan masing-masing kompleks, apoprotein ini maksudnya tanpa ligan. Jadi tanpa ligan, simulasinya sistemnya dibuat dalam terlarut dan ini ligan atif dan ligan kandidat dan lain-lain ternyata hasil menunjukkan pada trajektori terakhir itu ternyata 250-250 trajektori itu menunjukkan kestabilan yang sangat baik dengan dilihat tidak ada lagi fluktuasi yang berlebihan pada RMST-nya. Dan khususnya pada TS2 kita lihat kestabilannya sangat baik. Mulai kalau kita hitung 60 nanoseken, itu dia sudah sangat baik sampai 250 fluktuasinya. Mungkin salah satu menjadi penyebab kenapa bisa dilakukan TS2, kita akan melihat potensi TS2 sebagai TS1. Dari 50 nanoseken terakhir tadi, trajektori itu kita analisis, yang pertama adalah B-factor dan RMSF. RMSF atau root mean square fluctuation, itu kita melihat bahwa fluktuasi pada backbone, pada masing-masing kompleks, pada masing-masing sistem. Itu RMSF dan B-factor menunjukkan bagaimana fleksibilitas dari backbone daripada masing-masing sistem, yang pertama menunjukkan ternyata dari masing-masing sistem, menunjukkan bahwa baik itu APO atau TS2, TS3, TS1 dan sebagainya, fluktuasi terjadi pada 192, 212, 223, 323 sampai 328, ini menunjukkan ada sidu pada bagian loop, jadi fluktuasinya terjadi pada bagian loop. Dan untuk analisis lebih lanjut dilakukan pada atom kontak. Atom kontak itu menunjukkan bagaimana interaksi inhibitor pada sisi aktif enzim. Ternyata inhibitor 1NS, TS2 dan TS3, masing-masing menunjukkan kontak yang lebih itu pada referensinya, satu NS. Dan ROG, ROG itu atau radius of variation, itu menunjukkan kekompakan struktur. Apakah struktur dia terlipat dengan stabil atau strukturnya terbuka. Ternyata menunjukkan bahwa tidak ada fluktuasi yang berlebih seperti ini, menunjukkan bahwa selama simulasi, 50 naseken terakhir itu strukturnya terlipat dengan sangat stabil. Dan untuk Sasa, Sasa atau Solven Accessibility Surface Area, atau bagaimana menyatakan tentang bagaimana kemampuan molekul air dalam, kan kita menggunakan simulasi dalam pelarut air, dia mampu mengakses sisi aktifnya seperti apa. Saat proses simulasi, ternyata sih menunjukkan apa? Bahwa TS2 di sini, TS2 memiliki asofen access yang lebih terhadap sisi aktif dari Sasa 1. Artinya apa? Jika kalau ada molekul air semakin banyak kemungkinan molekul air untuk bisa terlipat sisi aktif, maka semakin bisa berpemungkinan kestabilan, interaksinya semakin terjaga, karena dimediasi oleh air dalam bentuk ikatan hidrogen bond. Salah satunya bisa dilihat tadi, RMSD TS2 itu sangat baik, ditunjukkan dengan nilai Sasa yang lebih tinggi dibandingkan, dengan sistem yang lainnya. Untuk prediction of binary affinity, ini adalah titik atau variabel yang sangat kurasial dalam penentuan evaluasi bagaimana kandidat memiliki interaksi dengan protein target. Jadi di sini kita menggunakan mekanis molekuler kuantum atau QMMG-BSE, menggunakan generalize bond metode. Di sini kita menghitung ternyata dari hasil analisis menunjukkan bahwa TS2 dan TS3 kapal di tagi bandingnya itu memiliki energi lebih rendah dibandingkan dengan 1NS sebagai referensi. Artinya apa? Bahwa masing-masing kandidat tunjukkan interaksi atau binary affinity yang kuat dengan protein target. Alasannya kenapa kalau protein target ebode affinity-nya lebih rendah? Diharapkan nanti dia bisa menjadi sebagai inhibitor kompetitif yang lebih kuat dibandingkan ligan aslinya. Harapannya kalau diberi kata pada sisi aktif, dia mampu memblok sisi aktif dan mengaktifasi enzim CT1 dalam menyediakan regulasi respon stress terhadap perkembangan kanker. Ternyata hasil yang sama juga ditunjukkan oleh grid score yang menunjukkan bahwa lebih baik urutannya pun sama. TS2 menunjukkan yang sangat pengambatan nilai bayan affinity yang sangat kecil dibandingkan dengan TS3. Untuk hydrogen bond analysis itu ternyata digunakan untuk masing-masing kompleks ada 1 NS, TS2, dan TS3. Kalau kita melihat dari habon okupasi, jadi kita menghitung seberapa banyak kekunian habon itu selama frames itu dilakukan simulasi di dalam habon itu akan bertahan. Ternyata dalam presentasinya itu dilihat bahwa TS2, kita fokus ke TS2 dan TS3, bahwa TS2 mempunyai 2 dan TS3 mempunyai 4 ikatan. Tetapi kita lihat pada level molekularnya, ini berupa interaksinya. Ternyata dari interaksinya di sini bisa dilihat bahwa TS2 itu mempunyai habon 90% strong kategori. Walaupun dia hanya mempunyai 2, tetapi ikatan hydrogen ini menunjukkan di atas 90% yang mempunyai kategori kuatatinya. Selama frames itu dia terukur terus-menerus dan dia terus muncul. Jadi ikatan hydrogen ini bisa di salah satu parameter yang membuat TS2 punya energi banding lebih rendah dibandingkan yang mempunyai interaksi yang lebih baik dibandingkan TS3. Namun setelah keseluruhan, masing-masing walaupun TS3 atau TS2 memiliki potensial lebih tersebut sebagai engine CT1. Kalau kita bisa perhatikan lebih spesifik lagi untuk ini, kenapa sampai proses CIS dan TRANS itu berbeda? Karena tadi seperti disebutkan, CIS akan dia berinteraksi dengan VAL 230 dan TRANS akan dia menghindari atau dia akan berinteraksi dengan ASP22. Itulah mengapa sampai perbedaan konformasi atau SMR ini sangat berpengaruh dalam melihat aktivitas sebagai pengamatan suatu enzim. Salah satunya bisa dilihat melalui interaksi dengan residu ASP22 pada sisi AT. Jadi untuk kesimpulan, TS2 dan TS3 menunjukkan enzim yang interaksi yang sangat baik dengan enzim series 1 berdasarkan gilis skornya lebih rendah dari liga natif 1NS sebagai referens. Dan yang kedua juga, persamaan yang sama juga ditunjukkan hasil yang sama yaitu menggunakan simulasi dengan metode QMM di BNSC. TS2 dan TS3 memiliki liga dengan delta gemanding di bawah referensinya 1NS. Dan yang ketiga, secara keseluruhan kombinasi antara molekul abdok yang menggunakan dynamic simulation, itu dievaluasi bahwa TS2 dan TS3 direkomendasikan atau mempunyai kandidat yang potensial sebagai inhibitor CT1, enzim CT1. Untuk proses riset studi ini disponsori oleh dana hibah riset mandat kolaborasi meter luar negeri dengan oleh Universitas Selanggan, nomor kontak sekian. dan juga untuk kemarin referensinya tadi berupa karakterisasi dan juga isolasi-isolasi dan karakterisasi senyawa kandidat dan juga beberapa percobaan terhadap investor terhadap CT1 dilakukan oleh Sensi Takai dan juga Ibu Nani. dan mungkin sekian dari saya mungkin ada kelebihan atau pernyataan yang tidak kurang mengenakan mohon maaf wabillahi tafib wa hidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya sampaikan untuk masikhlas atas pemaparan materi yang sangat luar biasa baiklah disini sebelum saya membuka Q&A atau pertanyaan bagi teman-teman yang belum mengisi presensi bisa mengisi pre-presensi di link di chat ya teman-teman dan juga mungkin para tamu yang hadir pada pagi hari ini baiklah untuk sekarang saya akan buka sesi pertanyaan saya akan menerima tiga pertanyaan terlebih dahulu yang ingin bertanya silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin teman-teman yang ingin bertanya tentang penelitian di ranah komputasi juga boleh tidak harus bertanya tentang materinya Mas Ikhlas boleh juga jadi disini sharing ya teman-teman oke saya mau bertanya Hamiza boleh Pak terima kasih ikhlas presentasinya luar biasa publikasinya juga sangat banyak ikhlas resepnya apa ikhlas kok bisa publikasinya segitu banyaknya mungkin bisa di-share ke teman-teman ya teman-teman S2 gitu ya biar semangat untuk bikin publikasi atau gimana coba bisa nggak jadi kalau berdasarkan dari pribadi pandangan saya aja ya kalau selama studi itu diharapkan adalah kita harus mempunyai passion jadi yang paling terutama adalah apa yang kita lakukan terhadap bidang pelitian itu kita senangi dulu kalau udah senangi itu apapun yang kita lakukan gimana ya rasanya itu enjoy gitu ya enjoy aja nggak nggak ada berat ya nggak berat atau nggak ada beban ya selama enjoy aja punya passion dan fokus ya insya Allah bisa oke thank you ikhlas kemudian ini ikhlas menarik sekali ya yang dipresentasikan dari salah satu paper ya salah satu publikasinya si ikhlas saya mau tanya tentang ini hydrogen bonding analysis tuh kalau kita ingin run ya jadi kalau misalkan kita ingin melakukan suatu kajian ya kajian tentang adsorbsi gitu ya jadi adsorbsi adsorben terhadap adsorbat A kemudian ternyata dia secara theoretical secara praktek ya bukan secara teori secara praktek di lapangan ternyata dia diganggu oleh si BCD misalnya nah kemudian hal-hal seperti ini nih untuk ujian ataupun analisa tentang possibility tentang hydrogen bonding analysis nih berapa lama sih ikhlas untuk jadi ketika kita waktu ini ya waktu ketika kita ingin melakukan simulasi misalkan untuk keperluan adsorben sebenarnya untuk adsorben juga bisa dilakukan saya lakukan tetapi tergantung dari sistem yang kita buat apakah berhasil atau tidak kalau misalkan saya kebanyakan untuk dari paper adsorben itu mereka biasa waktu simulasi itu mereka menggunakan perhitungan yang lebih berat lagi itu menggunakan kalau nggak salah itu density fungsional teori dengan basic set metode yang lebih berat mereka bisa melakukan analisis perubahan hydrogen bonding tapi selama waktu bagaimana apakah dia mengganggu dengan dengan apa ya jadwal seperti C, D, dan D itu tergantung dari sistem yang kita buat apakah keperluan analisisnya ingin kita melibatkan C dan D tadi ke dalam sistem bisa nanti kita akan bisa melihat apakah dia akan terjadi interaksi dengan C atau D atau tidak itu semua tergantung dari keperluan analisis yang ingin kita lihat ketika melakukan simulasi kemudian untuk runningnya analisisnya itu lama nggak untuk sejauh ini untuk sejauh ini kalau yang pengalamannya ikhlas yang sudah belum dilakukan ini TS1, TS2, TS3 itu jadi semuanya tergantung dari kemampuan PC kita atau komputer kita jadi Alhamdulillah untuk Universitas Erlangga sendiri untuk sebuah kimia kalau bagi teman-teman yang ingin melakukan fokus ke riset komputasi mungkin fasilitasnya bisa dikatakan sangat baik cukup baik karena dari Pak Imam sudah mulai upgrade kecepatan PC server kita jadi mungkin berhitungan bisa kalau untuk standarnya untuk 100 nano itu mungkin satu hari atau dua hari insya Allah sudah bisa selesai satu sistem dan juga ini ya depend kepada ukuran molekul yang ingin diujikan sangat menarik sekali ya bagi mahasiswa meskipun kalian tidak fokus kepada kimia komputasi akan tetapi data dari kimia komputasi ini bisa kalian gunakan sebagai supporting ya untuk supporting pada tesis kalian ataupun pada paper gitu kan ya ataupun dari hasil penelitian kalian ya dari hasil penelitian ternyata kok tidak sesuai dengan ekspektasi maka kita coba untuk run dengan kimia komputasi ini gitu kan ikhlas ya oke musbahu ada sebentar ada pertanyaan musbahu ada ada disini gak assalamualaikum walaikumsalam do you have any question actually I don't have for now the presentation very wonderful sir oke thank you oke thank you I guess you want to ask something to ikhlas ayo yang lainnya Basu Ilham mana suaranya silahkan Basu sudah sangat jelas pak udah jangan jelas ya gak ada yang perlu ditanyakan saat ini sudah tersampaikan oke udah puas ya udah cocok masuk ke SD kimia on air ternyata ada apa tadi yang ditanyakan Basu kemarin perangkat komputer untuk mendukung dinamik kemuliaan atau sudah sangat posit atau tidak ternyata sudah sangat bagus ternyata ternyata sudah 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 ada sudah file iya sudah file oke 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 thank you Basu nanti bisa tanya-tanya ke seniornya ya ke mas ikhlas ya iya ini masih sebaru nih ikhlas ya tertarik sekali dengan kimia komputasi ya alhamdulillah di grup S2 sudah ada ilham di grup S2 ada oh iya 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 terima kasih Pak Ian atas pertanyaannya dan juga masih last mungkin ada teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya moderator moderator mungkin saya butuh komen deh oh iya Pak silahkan dari Pak Imam sebagai oke iya ini saya mohon maafin ada di tengah mana di tengah tengah sawah ini saya yang berada di tengah sawah di kereta jadi mungkin suara saya enggak jelas jadi beberapa hal oh jelas oke jadi mengenai komputer alhamdulillah ya keputus Pak Imam itu ada punya empat server satu khusus untuk mahasiswa yang paling baru itu yang dipakai Pak Kausar itu cepat sekali dan ada yang sedang saya coba untuk lebih cepat lagi itu di GPU dan mausaha paralel barusan dapat kabelnya itu dua minggu yang lalu jadi saya belum sempat insya Allah nanti kalau sudah sempat itu bisa kecepatannya berlipat-lipat lagi daripada yang digunakan si ikhlas nah ilas lebih beruntung karena pada saat saya dulu mengerjakan itu generasi GPU saya generasi 6 yang dipakai ilas itu generasi 20 jauh lebih cepat daripada yang saya gunakan dulu sehingga kalau sehari itu ikhlas itu bisa 100 atau 200 saya dulu sekian hari seminggu baru dapat itu jadi oke lah untuk yang lain mudah-mudahan lebih tertarik dengan dengan spek yang kita tingkatkan kemudian untuk mahasiswa yang nanti tertarik dengan komutasi apa yang dilakukan oleh mungkin di waktu mendatang kita juga harusnya akan kerjasama dengan teman-teman dari LIPI saya kemarin dari LIPI itu ada beberapa teman yang tertarik akhirnya diskusi sama saya oke kayaknya ada yang bisa dilanjutkan maksud saya gini yang bisa dilanjutkan itu yang tadi hasil temuannya si ikhlas kan ada kandidat sudah bagus gitu ya nah kita kalau tertarik lebih dalam lagi kan reaction pathway-nya belum ada itu belum bertemu itu saya rasa kalau kita kerjasama dengan LIPI akan lebih detail lagi penjelasannya lebih detail disamping terakhir ada keputusan oh ini kandidat yang lebih baik tapi kita bisa menjelaskan reaction pathway-nya seperti apa nah kita kemarin saya sudah diskusi nah ini juga menarik nanti untuk bidang-bidang padatan saya sudah mulai menyiapkan untuk mereka yang tertarik dengan padatan kristal nah mudah-mudahan kita juga segera bisa riset ke sana dengan Pak Jaki misalnya yang dengan Graffin dan sebagainya gitu itu mudah-mudahan nanti juga menarik calon mahasiswa yang lain atau mahasiswa yang belum gabung atau yang sudah gabung dan ingin menyelami kimia komputasi gitu Pak Iyan saya kembali ke ponder terima kasih Pak Imam Alhamdulillah terima kasih Pak Imam informasinya jadi memang Pak Imam ini fokusnya ke kimia komputasi dan terus melakukan upgrading ya terhadap perangkat yang kita miliki untuk bisa men-support penelitian para mahasiswa dan juga dosen di kimia UNER terima kasih Pak Imam semoga sukses Alhamdulillah selamat datang Ibu Mira mungkin Ibu Mira ingin memberikan sedikit buat Mas Innes terima kasih baiklah teman-teman jika memang tidak ada pertanyaan saya bisa lanjutkan ke presentator selanjutnya ya baiklah terima kasih Mas Ihlas untuk segala pemaparan yang sangat luar biasa baiklah untuk selanjutnya terima kasih presentator yang kedua yakni saudari Desita Camilla Ulfa kepada Mbak Desita dipersilahkan bisa mendengar suara saya bisa Mbak tapi agak kurang kurang sudah Mbak Desita gak usah pakai background aja Desita kamu menakutkan kalau pakai background aduh gantinya susah oh gantinya susah ya saya share dulu ya iya Mbak sudah terlihat sudah Mbak ya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih kepada Bapak Yanwardi Raharjo selaku Kaprodi S2 Kimia Bapak Zaki Fahmi dan Ibu Miratul Hasanah selaku pembimbing saya dan Bapak Ibu Gosen serta teman-teman yang bersedia hadir dan memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil diseminasi penelitian saya yang berjudul Sintesis dan Sifat Photoluminescence Kaper Carbon Dodge sebelum menyampaikan materi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya Desita Kamila Ulfa mahasiswa S2 Kimia angkatan 2019 sebelumnya saya menempuh pendidikan S1 saya di Universitas 11 Maret Surakarta pada program studi pendidikan kimia tahun 2014 sampai dengan 2018 sedikit cerita transisi budaya dari daerah Jawa Tengah ke Jawa Timur dan big ground pendidikan saya yang semula dari pendidikan ke kimia murni awalnya membuat saya sedikit kesulitan untuk dapat mengikuti arus di sana tapi beruntungnya di S2 Kimia Universitas Air Langga ini saya dipertemukan dengan Bapak Ibu dosen yang luar biasa baik yang bersedia membimbing dan menonton saya hingga berada di titik ini dapat berbagi ilmu dan pengalaman penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dosen S2 Kimia Universitas Air Langga demikian sebagai pembuka perkenalan dari saya untuk lebih lengkapnya dapat di stalking di info kontak yang tertara selanjutnya berikut beberapa publikasi yang saya miliki tiga di antaranya saya peroleh saat S1 dan satu yang terakhir ini saya peroleh saat S2 bersama dengan tim penelitian dari Bapak Zaki Fahmi pada penelitian ini dilakukan sintesis karbondot dari asam hyaluronat sebagai biomarker dan diaplikasikan sebagai bioimaging sel kanker hela untuk lebih lengkapnya dapat kalian akses di link seperti yang tertera pada slide selanjutnya dari penelitian sebelumnya tersebut saya kembangkan lagi sebagai bahan penelitian untuk tesis saya sehingga saya mengambil judul yaitu sintesis kaper karbondot dengan metode pirolisis untuk deteksi histamin secara spektrofotometri UV-Vis di bawah bimbingan Bapak Zaki Fahmi beliau merupakan dosen kimia fisik dan juga Ibu Miratul Hasanah beliau merupakan dosen kimia analitik akan tetapi karena penelitian tesis saya itu belum dipublikasikan maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebagian kecil hasil penelitian saya yaitu sintesis dan sifat fotoluminesens kaper karbondot sebelum saya menjelaskan tentang alur penelitiannya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait yang pertama yaitu tentang karbondot seperti yang kita ketahui karbondot ini termasuk dalam klasifikasi material yang memiliki sifat fluorescence atau dapat berbendar material ini pertama kali ditemukan pada tahun 2004 setelah itu dikembangkan lagi pada tahun 2006 hingga sekarang strukturnya seperti dapat dilihat di slide yang sebelah kiri dan juga material ini dapat bereksitasi dan beremisi nah dari emisi nanti ini nanti dapat dilihat sifat fluoresensinya berdasarkan data skobus penelitian tentang karbondot terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun puncaknya yaitu pada tahun 2020 mencapai 3022 penelitian dan pada tahun 2021 ini penelitian tentang karbondot mencapai 1897 dan diperkirakan akan terus naik karbondot sendiri memiliki karakteristik seperti berukuran kurang dari 10 nanometer dengan beberapa kelebihan diantaranya yaitu mudah untuk disintesis memiliki sifat biokompatibilitas yang baik memiliki sifat fotoluminesens memiliki non-toxic atau low-toxic dan juga memiliki gugus fungsi seperti hidroksil karboksil dan juga lainnya selain itu karbondot mudah untuk dimodifikasi sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti bioimaging drug delivery sensor katalis dan optoelektronik sumber karbon untuk sintesis karbondot dapat digunakan beberapa bahan pada penelitian ini saya menggunakan asam hyaluronat dengan struktur seperti yang ada di slide kenapa menggunakan asam hyaluronat karena menurut penelitian saya ini asam hyaluronat itu dia mudah untuk didapat selain itu juga pengembangan dari penelitian sebelumnya metode sintesis yang dapat dilakukan untuk sintesis karbondot ada dua pendekatan yaitu top down dan bottom up pada penelitian ini saya menggunakan metode sintesis spirolisis dimana pada metode sintesis spirolisis ini prinsipnya yaitu proses dekomposisi material melalui proses spirolisis melalui proses pemanasan tanpa menggunakan oksigen sehingga nanti hasilnya hanya berupa karbon selanjutnya yaitu doping doping ini dilakukan dengan menambahkan etanolamin sebagai dopan nitrogen dan juga carbon nitrat trihidrat sebagai dopan CO selanjutnya yaitu quantum yield quantum yield ini merupakan indikator untuk menentukan kemampuan fluoresensi dari material yang dapat dihitung dengan mengukur panjang gelombang emisi dan panjang gelombang eksitasi selanjutnya karakterisasi yang dapat dilakukan ada beberapa tergantung tujuan karakterisasinya dapat dilakukan XRD XPS Raman FTIR AFM spektrofluorometer spektrofotometer UVV akan tetapi pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan karakterisasi hasil karakterisasi XRD dan spektrofluorometer untuk mengetahui sifat fotoluminesens dari CUJDS latar belakang yang mendasari penelitian saya karena selain karena pengembangan dari penelitian sebelumnya juga dari beberapa penelitian sebelumnya belum dilakukan sintesis karbondot yang didoping dengan CU menggunakan asam hyaluronat dan tembaga nitrat trihidrat oleh karena itu pada penelitian saya ini dilakukan sintesis karbondot yang didoping dengan CU untuk dipelajari sifat fotoluminesens dari material tersebut dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah yang pertama apakah kaper karbondot dapat disintesis dari asam hyaluronat melalui metode pyrolisis yang kedua bagaimanakah karakteristik dari kaper karbondot hasil sintesis yang meliputi struktur fasa sifat stabilitas dan fluoresensinya sehingga tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui sintesis kaper karbondot dari asam hyaluronat menggunakan metode pyrolisis yang kedua untuk mengkaji karakteristik kaper karbondot hasil sintesis meliputi struktur fasa stabilitas dan sifat fluoresensi sebelum melakukan penelitian kita dapat menyiapkan bahan dan peralatan terlebih dahulu dapat dilihat di slide untuk lokasi penelitiannya saya lakukan di laboratorium kimia fisik dan anorganik kimia universitas air langga serta untuk karakterisasi PL dan XRD saya lakukan di Institut Teknologi 10 November cara kerja pada penelitian ini yaitu sintesis kaper karbondot dilakukan dengan mencampurkan asam hyaluronat etanolamin dan tembaga nitrat trihidrat dalam satu vial kemudian dipirolisis sehingga dapat menghasilkan padatan kaper karbondot untuk uji sifat uji stabilitas koloid dari material ini dilakukan dengan menaruh dengan melarutkan kaper karbondot ke dalam vial kemudian ditambahkan dengan HCL atau dan NaOH sehingga dapat diperoleh CUCDS pada pH 1 sampai dengan 12 kemudian dilakukan pengamatan pada 0 6 12 dan 24 jam kemudian diukur dengan UVV dan turbidimeter filter untuk pengaruh penambahan garam NaCl dapat dilakukan dengan melarutkan CUCDS kemudian masing-masing vial ditambah dengan NaCl dari konsentrasi 0 0,1 sampai dengan 0,5 molar selanjutnya sama dengan pengaruh pH yaitu dilakukan pengamatan dan kemudian diukur dengan UVV dan turbidimeter selanjutnya hasil sintesis dari kaper karbondot diperoleh padatan berwarna hitam pekat dapat dilihat di slide kemudian jika dilarutkan dengan air atau NaOH dapat diperoleh larutan dengan warna seperti kekuningan dan saat dilihat di bawah sinar UV dapat terlihat sifat pendaran dari material tersebut selanjutnya yaitu hasil karakterisasi yang pertama yaitu karakterisasi XRD pada slide ini terlihat perbandingan hasil XRD dari CDS yang berwarna hitam dan CU CDS pada gambar sebelah kiri ini menunjukkan adanya puncak sekitar puncak lebar sekitar 24,4 derajat yang mengindikasikan ciri khas dari CDS selain itu pada CU CDS terlihat adanya puncak sekitar 40 sampai 50 atau lebih tepatnya di sekitar 43 derajat itu menunjukkan adanya CU sedangkan untuk puncak lainnya itu merupakan puncak dari kontaminan untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat dari hasil GCPDX nya untuk hasil spektroflorometer hasil pengukuran dari spektroflorometer ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran yang A sebelah kiri ini menunjukkan adanya pergeseran puncak dari panjang gelombang 320 nanometer ke 520 nanometer dimana panjang gelombang emisi tergantung pada eksitasinya semakin tinggi eksitasi yang diberikan maka emisinya akan semakin rendah selain itu untuk intensitasnya dibandingkan dengan karbon dapat terlihat bahwa intensitas kaper karbon yang dihasilkan lebih tinggi untuk hasil perhitungan quantum yield menunjukkan bahwa kaper karbon memiliki nilai quantum yield lebih rendah dari CDX hal itu dimungkinkan karena permukaan karbon dot yang merupakan gugus NH telah tertutupi oleh CU selain itu komplek yang terbentuk antara CU dan karbon dot juga berkurang untuk hasil uji stabilitas koloid di uji berdasarkan pengaruh pH dan pengaruh variasi konsentrasi garam NACL secara visual untuk pengaruh pH dapat dilihat pada gambar dimana pada larutan Cu CDS dengan pH 1 sampai 6 terbentuk adanya endapan setelah 6 jam dan hal itu semakin terlihat setelah 24 jam untuk hasil UV vis dan turbidimeter turbiditas untuk hasil UV vis tidak ada perubahan atau pergeseran panjang kelombang sedangkan untuk uji turbiditasnya pada pH 7 sampai dengan 12 memiliki nilai turbiditas rendah dibandingkan pada pH 1 sampai 6 dapat dilihat tadi karena adanya endapan sehingga kekeruhannya meningkat untuk pengaruh variasi konsentrasi garam pada larutan Cu CDS dengan penambahan 0 sampai 0,5 molar menunjukkan adanya endapan pada penambahan garam konsentrasi 0,5 molar untuk hasil UV vis menunjukkan tidak adanya pergeseran panjang gelombang dan untuk uji turbiditas menunjukkan bahwa kekeruhan tertinggi terjadi pada penambahan NaCl konsentrasi 0,5 molar kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini tadi bahwa Cu CDS dapat disintesis dengan asam hyaluronat dan juga memiliki sifat fotoluminesens yang dapat dilihat dari hasil pengukuran menggunakan PL dan untuk uji stabilitasnya dapat dilihat tadi bahwa Cu CDS cukup stabil pada pH basah dan pada penambahan garam yang pada konsentrasi kecil demikian presentasi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih saya sampaikan untuk Mbak Desita atas presentasinya baiklah sebelum saya membuka pertanyaan saya berikan waktu untuk Ibu Mira maupun Bapak Zaki jika ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan langsung saja teman-teman saya buka tiga pertanyaan terlebih dahulu jika ada yang ingin ditanyakan tentang penelitian dari Mbak Desita silakan bagian terima kasih Mbak Desita ini saya mau merespon dari chat dari chat Jufri masih S2 dari mana ini Jufri bisa masuk saya dari Undip oh Undip oke masih soalnya Burno ya betul silahkan ada yang mau ditanyakan saya bisa bertanya boleh ini kebetulan saya juga sedang tesis dari ini kan tentang material disitu menggunakan tiga senyawa asam hyalurel apa itu tadi sama etanolamin sama cembah gaduan hidrat nah kira-kira itu ya direaksikan itu karena tidak ada ini kira-kira ini maksudnya ini dia itu akan bereaksi atau hanya menjadi semacam bercampur saja begitu pertanyaan awal dulu supaya nanti saya bisa menanyakan yang selanjutnya dia akan bereaksi membentuk struktur dari cds-nya setelah dipirolisis nanti dia akan bereaksi berarti kalau dia bereaksi berarti tentunya gugus-gugus fungsi itu akan saling berikatan kira-kira yang mana dari NH2 itu kurang lebih nanti seperti ini strukturnya jadi seperti ini menggabung membentuk seperti grafen ya saya iya ini karena material maksudnya karena dia akan bereaksi berarti otomatis dia akan saling mengisi antara gugus-fungsi gugus-fungsi yang lain supaya dia akan membentuk polimer yang besar polimer yang besar nah kebetulan juga ini kan saya juga tempat kemarin sudah uji jadi saya ingin cari jawaban kira-kira reaksi yang terjadi di dalam material itu reaksi apa karena dia prosesnya pirolisis jadi nanti reaksinya itu reaksi karbonisasi jadi dia membentuk karbon yang panjang seperti ini seperti struktur pada grafen jadi nanti dia ada COOH OH seperti itu tergantung ini metode sintesisnya nanti kalau microwave itu nanti juga ada reaksi sendiri seperti ada polimerisasi seperti itu oh iya berarti nanti yang di ini kan yang di etanolamini sebagai ini di dalam penelitian ini sebagai pengekat silang atau penghubung ya iya dia sebagai penghubung sebagai doping nitropin berarti yang etanolamini itu nanti penghubungnya itu dari gugus mana begitu loh apakah dari COOH ini supaya kan ini ini dia memberikan sumbangan NH2 nya kepada CDS nya jadi nanti kalau ditambah dengan etanolamini dia akan semakin berpendar nah berpendar itu kenapa karena ada gugus NH2 nya dari etanolamini seperti itu maksud saya itu nanti dia akan berikatan di gugus mana di asam ya lurona terus nanti yang di tembaga 2 nitrat itu dia akan mengikat apa karena nanti kan otomatis semacam kayak isolasi begitu loh dia menghubungkan antara yang bawah dan yang atas jadi nanti dia akan mengisi di bagian sisi yang mana begitu oh dia akan berikatan dengan sisi yang ini COO seperti itu COO atau OH COO kan ini kan asam hialuronat itu kan polimer panjang jadi nanti dia juga dapat berikatan dengan COO bisa juga dengan OH seperti itu oke ya ya terima kasih mohon maaf karena sudah ini karena saya juga sedang mencari jawabannya jadi terima kasih itu saja mungkin ya terima kasih juga kepada Mas Jifri yang sudah bertanya untuk moderator saya boleh ini gak nambah ya mohon maaf saya nyampe berdua dengan yang lain sehingga ini tidak bisa on game tadi terima kasih pertanyaannya dan jawaban dari situ sudah tepat yang mungkin kurang ini lebih dalam karena tadi ditanyakan kira-kira kalau tiga komponen dicampurkan dengan resip pironisis mana sih yang reaksinya antara mana sama mana seperti itu kan ya di situ ya jadi kita sudah menjawab dengan baik bahwa ini di reaksi yang pembentukan karbondot itu didasari dari reaksi karbonisasi dan karbonisasi ini pada suhu suhunya berapa di situ 270 270 itu selain karbonisasi akan diinisiasi oleh dehidrasi ya dehidrasi dan kami ini pada ada skemanya di situ yang tadi yang tadi yang yang tadi yang di situ sempat ini yang grafin saya lihat grafin ya ini oke ya dari reaksi dehidrasi tersebut maka pada saat 2700 pada saat 2700 panasnya kan tinggi ya potensi terjadinya dehidrasi besar apa itu dehidrasi berarti keluarnya air keluarnya air atau beberapa gugus yang berpotensi untuk membentuk air itu juga akan keluar apa aja yang di situ itu semua gugus yang OH yang bertemu dengan H gitu ya semua gugus fungsi OH yang bertemu dengan H apakah memungkinkan juga selain OH gitu ya misalkan H dari Amin itu juga oke jadi itu yang menyebabkan baik itu etanol Amin asam ya runat juga berpotensi untuk menyumbangkan OH-nya maupun H-nya seperti itu kenapa kok etanol Amin yang diberikan tadi di situ tadi di situ menjawab apa di situ kenapa kok etanol Amin digunakan di sini dia sebagai ini tas NH2 penyumbang NH2 ya untuk doping NH2 karena beberapa liter tersebelumnya diketahui bahwa adanya nitrogen di situ akan meningkatkan tingkat emisi ya mungkin di sini yang jadi rancur kan biasanya kan reaksi organik itu kan gugus fungsi apa berhasil dengan apa seperti ya kalau di sini kita enggak bisa terlalu detil fungsi apa karena reaksinya ini ya reaksinya pengontrolnya untuk nanopartikel itu kalau tidak ada ligan ini keping ligan akan sangat sulit ya tetapi bisa ditarik ini kesimpulan bahwa semua gugus yang mengandung OH itu akan berkontribusi untuk berikatan melalui reaksi dihidrogenasi yang selainnya jadi karbonisasi mungkin seperti itu tambahan dari saya mohon barangkali ada konfirmasi atau semoga menjawab kegiatan dari teman kita dari undip ya oke terima kasih terima kasih Pak Zaki mungkin Mas Jufri sudah bisa terjawab ya ya bisa terima kasih terima kasih terima kasih juga baiklah teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lainnya dari teman-teman maupun tamu dari yang lain di non-universitas Arlangga silahkan disini ada alumni ya alumni tadi saya lihat ada capella capella masih ada gak disini ada pak maksudnya masih mendengarkan atau tidak atau alumni yang lain cela ada cela disini kan Assalamualaikum Pak Ian Waalaikumsalam suaranya masuk gak masuk keras sekali bagus capella ya capella dulu bimbingannya siapa bentar halo udah masuk kok suaranya lu hilang lagi jadi untuk acara diseminasi ini kami juga mengundang para alumni ya yang ingin berkeinginan untuk update upgrade ilmu tentang kimia ataupun nanti bisa melanjutkan S3 kimianya dan juga kami juga mengundang para kolega dari Syakwala kemudian dari Lampung Mangkurat kemudian dari Undib ya ini juga saya juga share ke rekan-rekan semuanya Jufri selain Jufri siapa dari Undib saya sendiri kayaknya sendiri oke Untari-Tari ini Untari alumni kok gak ada suaranya oke thank you Desita pembaparannya bagus sekali ya jadi pengembangan dari material karbondot siandu ya ya pak kemudian aplikasinya untuk apa Desita sebenarnya aplikasinya banyak pak tapi kalau deteksi saya ini saya menggunakannya sebagai deteksi histamin untuk perspektif ya future untuk ke depannya ya kira-kira setelah penelitianmu itu terus mau dikembangkan kemana sih yang bagus menurut Desita deteksi histamin juga bisa pak nanti pak ya tapi belum dicoba ke real sample nanti coba dulu ke real sample oke berarti langsung ke ini ya coba ke real sample nya ya biar lebih aplikatif ya ya pak oke terima kasih Desita saya kembalikan ke Hamisa terima kasih mungkin karena teman-teman tidak ada pertanyaan lagi saya lanjutkan ke presentator ketiga yakni saudari Dinda Hoyrul Uma kepada saudari Dinda dipersilahkan Dinda ya terima kasih Mbak Hamisa bisa didengar suara saya Mbak bisa oke 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 sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan perkenalkan nama saya Dinda Hoyrul Uma bisa dipanggil Dinda disini dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian tesi saya yang berjudul nanopartikel pera termodifikasi L-sistain sebagai kandidat sensor biomarker aseton dalam tesi saya saya dibimbing oleh Bapak Ganden Suprianto dengan Ibu Miratul Hasanah dimana beliau merupakan dosen kimia analitik di S2 kimia singkat perkenalan saya bisa dimanggil Dinda bidang minat saya kimia analitik saya asli Bojunegoro Jawa Timur berikut kontak saya mungkin untuk publikasi saya ada yang berjudul Optimization of silver nanopartikel sintesis short colorimetric enhancing dimana autornya ada Bak Hanim Istati Badiah saya Pak Ganden dan Guni Nyoman Tripus Pandisi mungkin lanjut saja untuk mempersingkat waktu dalam kesempatan ini presentasi saya ada 5 part dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan nah dari judulnya kita bisa mengetahui bahwa fokus dari penelitian ini adalah pengembangan metode analisis untuk biomarker aseton dimana biomarker aseton diketahui merupakan salah satu biomarker dari diabetes melitus selain biomarker glukosa atau yang lain ternyata aseton juga dilaporkan merupakan salah satu biomarker dari diabetes melitus dimana kadar aseton meningkat dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah kenapa disini dipilihnya diabetes melitus karena dari beberapa data kita ketahui bahwa diabetes melitus merupakan penyakit degeneratif yang atau penyakit tidak menular dimana diproyeksikan di dunia akan meningkat 51% hingga pada tahun 2045 menjadi 700 juta orang yang terkena diabetes melitus sedangkan di Indonesia sendiri diabetes melitus angka prevalensinya juga meningkat dari 5 tahun terakhir yaitu pada 2013 sampai 2018 dari 6,9% sampai 8,5% jadi patut untuk diperhatikan bagaimana penanganan diabetes melitus ini kita tahu bahwa untuk deteksi diabetes kita biasanya menggunakan metode invasif atau menggunakan seperti pada gambar dengan metode invasif mengukur kadar gula dalam darah metode ini dikenal menyakitkan karena kita perlu dilukai untuk mengambil sampel darah kita agar diketahui kadar gulukosanya pada beberapa tahun terakhir dikembangkan metode baru atau metode yang non-invasif yaitu dengan mengukur kadar aseton dalam tubuh dimana aseton ini diekskresikan dalam urin saliva juga gas bawang nafas beberapa penelitian yang telah melaporkan untuk mendeteksi aseton dari berbagai metode ada tahun 2007 oleh Olivera Felix et al di 2011 di 2014 ada Mitrayana et al ada Keswari et al 2016 Priady et al Nissan et al dan yang terbaru adalah Ito et al pada tahun 2020 beberapa penelitian ini menggunakan berbagai metode yang masih membutuhkan alat-alat yang canggih untuk karakterisasinya dan relatif ekspensif atau relatif agama hal nah sehingga ketika sehingga dibutuhkan suatu metode baru yang bisa mendeteksi aseton untuk deteksi dini diabetes melitus yang mudah dan efisien sehingga pada penelitian ini dikembangkan metode analisis aseton dengan menggunakan AGNPSCIS atau nanopartikel perak yang termodifikasi oleh L-sistein dimana nanopartikel perak sendiri atau biasa disebut dengan AGNPS dapat digunakan sebagai sensor kolorimetrik yang ideal untuk mendeteksi aseton selain itu untuk meningkatkan sensitivitasnya dimodifikasi oleh L-sistein dimana L-sistein merupakan asam amino non-esensial yang dapat berfungsi sebagai stabilizer atau pengstabil untuk metal nanopartikel dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk deteksi dini aseton yang mana bisa diaplikasikan ke dalam real sample seperti urine dan saliva yang dapat membantu screening awal untuk penyakit diabetes selain itu pada penelitian ini juga dipelajari tentang efek dari konsentrasi NACL pH dan waktu reaksi dengan aseton ada pun dasar teori yang berdasari penelitian ini adalah yang pertama ada namanya aseton sebagai biomarker diabetes melitus disini kita bisa ketahui dari ketan bodis metabolisme atau senyawa ketan dalam tubuh dia ada metabolisme di dalam tubuh dimana dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah atau tidak berfungsinya dengan baik hormon insulin akan dihasilkan ketan bodis dimana ketan bodis itu ada aseto asetat aseton dan beta hidroksibutirat yang dikeluarkan di gas buang nafas urin dan saliva kemudian silver nanopartikel disini di penelitian ini digunakan agnps atau silver nanopartikel karena dirasa penanganannya lebih mudah kemudian sintesis metode sintesisnya juga lebih mudah untuk dilakukan untuk ilustrasi sintesisnya bisa diilustrasikan seperti gambar ini pada penelitian Solomon et al pada tahun 2007 berikut merupakan skematik binding atau skematik peningkatan dari agnps cis di berbagai analit yang telah dilaporkan oleh pada penelitian li and bian pada tahun 2009 dimana banyak aplikasi yang dapat digunakan pada agnps cis selain dengan aseton dipilih sistein karena sistein dia memiliki kandungan sulfur atau asam amino yang memiliki sulfur gugus fungsi SH NH2 dan COOH sehingga dia berperan penting dalam formasi dari struktural protein selain dia berperan penting dalam pembentukan struktural protein dia juga dapat menstabilkan permukaan dari metal nanopartikel sehingga sifat autoagregasi dari metal nanopartikel dapat dikurangi atau dicegah sehingga agnps nya akan lebih stabil untuk karakterisasi penelitian ini dilakukan dengan sektor fotometri vivis FTIR dan particle size analyzer untuk metodenya sendiri pertama dilakukan sintesis agnps atau silver nanopartikel yang dikutip dari penelitian Solomon et al pada tahun 2007 dimana pertama-tama kita menyiapkan ice bed untuk sintesis kemudian gelas beker dimasukkan ke dalam ice bed untuk untuk dibuat dimasukkan Na BH4 sebesar 30 mili kemudian kita atur suhunya kalau saya kemarin biasanya sampai suhu 4 derajat celsius baru tetes demi tetes agn o3 1 milimolar kita masukkan ke dalam Na BH4 yang ada di gelas beker setelah itu di stirrer atau diaduk selama 3 menit kemudian di sentrifuse sehingga didapatkan filtrat agnps berupa koloidal warna kuning nah setelah kita dapat filtratnya akhirnya kita karakterisasi menggunakan spektro fotometri vivis untuk mengetahui panjang gelombang maksimum yang di scan dari 200 sampai 800 nanometer sedangkan untuk mengetahui ukurannya kita menggunakan PSA untuk selanjutnya modifikasi agnps dengan sistein dan digunakan sebagai sensor aseton disini agnps yang telah kita dapat tadi kita tambah dengan sistein kemudian ditambah dengan aseton buffer kemudian ditunggu dengan waktu reaksi optimum setelah itu dapat dikarakterisasi dengan spektro fotometri vivis untuk mengetahui pergeseran panjang gelombangnya setelah mendapat panjang gelombang pergeserannya kita bisa menentukan parameter validasi metode nah selain selain itu agnps gis ini ditambahkan sesuai dengan volume optimum jadi terkadang ketika volumenya tidak sesuai hasilnya juga kurang maksimal berikut merupakan hasil sintesis dari agnps dimana kita tahu bahwa kita berhasil mensintesis agnps itu dari kita bisa lihat dari perubahan warna larutan yaitu dari tidak berwarna sampai menjadi kuning seperti ini nah untuk hasil dari spektra uvivis kita tahu bahwa terbentuknya agnps ditandai dengan ada panjang gelombang maksimum di sekitar 400 nanometer jadi seperti ini untuk hasil psa-nya visualisannya seperti gambar dimana disini kita bisa tahu distribusi ukuran partikel dan rata-rata diameter dari partikel tersebut nah untuk gambar ini gambar ini rata-rata diameter dari agnps hasil sintesis yaitu 25 nanometer untuk reaksi yang terjadi dalam sintesis ini adalah sebagai berikut disini digunakan agen reduksi nabh4 selain nabh4 juga bisa digunakan tca atau reduksi yang lain tapi biasanya lebih optimum dengan nabh4 karena metodenya juga lebih mudah untuk dilakukan berikut merupakan stabilitas dari agnps sendiri dimana tadi sudah pernah saya katakan bahwa metal nanopartikel itu terkenal kurang stabil jadi dia memiliki sifat mudah beragregasi antar sesamanya ketika mereka beragregasi dengan sesamanya akan membentuk ukurannya lebih besar nah ketika ukurannya lebih besar dan tidak dalam skala nanopartikel biasanya sensitivitasnya akan menurun nah untuk uji stabilitasnya sendiri di penelitian ini saya melakukan dari 0 menit sampai 100 hari dimana dari grafik ini bisa dilihat bahwa absorbansi dari agnps semakin lama semakin turun selain itu dari spektranya sendiri juga semakin melebar disini diindikasi bahwa besar fwhm atau lebar setengah puncak dari spektra uvvis ini lebih besar fwhm sendiri dapat menggambarkan suatu homogenitas dari agnps sendiri jadi semakin kecil fwhm homogenitasnya semakin tinggi sedangkan kalau dia semakin melebar berarti homogenitasnya semakin turun untuk grafiknya bisa dilihat pada gambar ini antara absorbansi panjang gelombang dan waktu penyimpanan dimana untuk absorbansinya semakin lama semakin turun sedangkan untuk panjang gelombangnya semakin naik untuk panjang gelombang sendiri semakin besar panjang gelombang atau serapan maksimum si agnps dia menandakan ukurannya semakin besar juga berikut merupakan aplikasi dengan larutan standar aseton dimana dengan keberadaan aseton larutan menjadi berubah dari kuning menjadi agak ungu jadi seperti ini jadi untuk pertama ketika kita menambahkan aseton di menit pertama akan terlihat merah namun lama-kelamaan sesuai dengan waktu reaksi optimum dia akan berubah menjadi merah keungguan seperti pada gambar untuk skema pengikatannya dapat dilihat disini disini dari sintesis agnps dimana dengan menggunakan prekursor agno3 dan reduktor nabh4 menghasilkan larutan berwarna kuning kemudian dimodifikasi dengan nc-stain pada konsentrasi optimum warna larutan tetap menjadi kuning sedangkan dengan keberadaan aseton dan ditambah nacl larutan dapat berubah menjadi merah keungguan nah dengan ini kita bisa tahu bahwa keberadaan aseton dapat menggeser panjang gelombang maksimum ke arah yang lebih besar atau yang biasa disebut dengan pergeseran batuk kromik berikut menupakan optimasi beberapa parameter yang dilakukan pada penelitian ini yang pertama adalah konsentrasi nacl konsentrasi nacl ini dilakukan optimasi pada 0,01 sampai dengan 1 molar nacl ditambahkan untuk mempelajari interaksi elektrostatik antara agnps l-cysteine dengan analit yaitu aseton nah dari optimasi ini diperoleh 0,5 molar merupakan konsentrasi optimum dimana rasio absorbansi pada panjang gelombang 585 dengan 397,5 nanometer diperoleh paling tinggi kemudian kita optimasi pada pH untuk agnpsg deteksi aseton ini diperoleh pH optimum pada pH 5 dimana pH ini dapat mengaruhi ionisasi beberapa gugus fungsi yang ada jadi pada pH 5 merupakan pH yang optimum disini dapat dilihat dari absorbansi yang paling tinggi dari pH-pH yang lain untuk waktu reaksi sendiri untuk waktu reaksi sendiri diperoleh 3 menit untuk waktu optimum sedangkan untuk konsentrasi aseton diperoleh seperti pada gambar dimana konsentrasi aseton berpengaruh terhadap absorbansi dari agen PSG sehingga untuk validasi metodenya diperoleh limit deteksi sebesar 0,6 mg per liter dengan rentang pengukuran 0,8 mg per liter akurasi sebesar 93,21 sampai 104,85 persen dan presisi sebesar 2,74 sampai 3,83 persen sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konsentrasi NACL pH dan waktu reaksi antara agen PS CIS dan aseton memiliki efek terhadap intensitas warna dan hasil dari absorbansi dimana kondisi optimum diperoleh sebesar 0,5 molar untuk NACL pH 5 untuk besarnya pH dan waktu reaksi sebesar 3 menit sedangkan untuk validasi metodenya diperoleh tentang pengukuran atau linearitas dari 0 sampai 8 ppm LOD nya 0,6 untuk presisinya 2,74 sampai 3,83 persen dan akurasi sebesar 93,21 sampai 104,85 persen untuk sarannya dilakukan karakterisasi lebih lanjut terhadap morfologi dari AGNPS hasil sintesis AGNPS yang termodifikasi sistein dan AGNPS sistein dengan adanya aseton serta kestabilannya untuk memprediksi interaksi antar partikel selanjutnya dilakukan penelitian lebih lanjut pada real sample seperti urin saliva dan plasma darah pada penderita diabetes militus berikut daftar pustaka pada pelintian kali ini dan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan saya kembalikan ke moderator terima kasih atas presentasi dari dinda dan sekarang saya buka sesi tanya-jawab kembali untuk teman-teman yang ingin menanyakan tentang penelitian dari dinda di bidang kimia analitik sudah kapela bisa langsung kapela yang sudah cat oh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya suara saya masuk ya Pak Yan sama Hamidzah masuk ya masuk ya terima kasih apakah bisa digantikan dengan senyawa lain selama ia mengandung gugus S atau sistem sendiri sudah merupakan penstabil yang paling bagus terima kasih itu aja ya baik oke langsung dijawab terlebih dahulu aja terima kasih atas pertanyaannya untuk pemilihan stabilizer sendiri biasanya kita memperhatikan dari senyawa kimianya dengan memperhatikan gugus fungsinya juga biasanya dipakai ada SH NH2 amina atau OH hidroksi nah tapi untuk tiol sendiri dilaporkan dilaporkan memang dia baik daripada stabilizer yang lain jadi dia lebih lebih sensitif ketika dia menstabilkan permukaan ag ag NPS bisa diterima Mbak iya berarti alternatif lainnya yang bisa digunakan selain tiol itu yang mungkin mengandung gugus NH yang seperti itu berarti ya tapi ini sudah yang paling kuat untuk apa sebagai penstabil bagi senyawa ag NPS itu ya jadi untuk pemilihannya kita juga memperhatikan dari analit apakah ketika kita memodifikasi dengan stabilizer tersebut apakah bisa bereaksi dengan analit atau tidak ketika tidak bereaksi berarti kita harus ganti penstabil lain yang bisa bereaksi dengan analit kita terima kasih terima kasih Mbak Kaptila dan Linda selanjutnya ada pertanyaan dari Ahlan silahkan terima kasih untuk saya menyanyikan tentang sintesis HGNPS tadi tadi kan dikatakan adanya tiol itu kan bisa menstabilkan HGNPS ini apakah ada faktor lain yang menyebabkan pada hasil sintesis nanopartikel HGNPS menjadi lebih stabil dibandingkan dengan metode lainnya yang ada di penelitian Anda oh kestabilan HGNPS dengan dimodifikasi LC stain ya iya oke terima kasih atas pertanyaannya mungkin ya semua jadi jadi untuk sintesis nanopartikel sendiri HGNPS atau metal nanopartikel yang lain itu aslinya bisa digunakan langsung tanpa dengan dimodif dengan senyawa organik lain bisa tapi karena disini kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal dan sensitivitas yang tinggi kestabilan yang tinggi pula jadi kita melakukan pemodifikasi permukaan dari metal nanopartikel biar mengurangi agregasi dari antar HGNPS nah kalau misal kita bandingkan kestabilan kalau disini kalau hasil sintesis saya untuk HGNPS sendiri itu saya bisa bilang kalau dia hasil sintesis saya di penelitian ini dia stabil dari hari pertama sampai dengan hari ke 40 tapi setelah itu lebih baik saya membuat baru ketika saya sudah menyimpan 40 hari karena dikhawatirkan ketika saya sudah memakai stok yang lama lebih dari 40 hari hasil karakterisasi saya itu tidak maksimal begitu tapi dengan dimodifikasi dengan senyawa organik lain dia akan lebih stabil itu bisa juga di mohon maaf disini tidak saya tampilkan untuk kestabilan HGNPS sendiri tapi dia bisa lebih stabil dilihat dari penurunan absorbansi kita bandingkan biasanya untuk HGNPS sendiri sama HGNPS yang termodifikasi sama Sistein begitu sudah menjawab atau belum ya ya sudah terima kasih untuk jawabannya terima kasih untuk bertanyaannya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi silakan untuk Erlinda jika ada pertanyaan ya terima kasih Hamidah pertanyaan untuk Dinda kalau prospek kedepannya itu kira-kira apakah bisa dibuat semacam test kit gitu ya mohon dijelaskan terima kasih terima kasih Mbak Erlinda atas pertanyaannya pasti bisa tapi memang untuk prospek kedepannya harapannya kita bisa membuat maksudnya dari metode ini dari penelitian ini jika memang sudah terbukti untuk efektif harapan besarnya dapat digunakan seperti test kit tersebut tapi untuk menjadi test kit tersebut perlu dilakukan beberapa penelitian lebih lanjut sehingga mungkin bagi Mas Mbak yang disini yang berminat untuk mengembangkannya sangat bisa gitu ya apakah sudah terjawab Erlinda iya sudah untuk pertanyaan selanjutnya dari Mus Bahu Adam ini Dinda di chat saya mau tanya bagaimana tentang selaktifitas AGNPS CIS ini dalam senyawa lain terima kasih mungkin bisa dijawab for Mus Bahu Adam you can hear Adam yes 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 this one Dinda want to answer your question thank you for the question for the selectivity of AGNPS CIS in my research I'm not yet I'm not yet test of the selectivity because karena waktu dan karena pandemi jadi penelitian saya belum sampai selektifitas bagaimana yang ngomongnya intinya seperti itu aslinya pada penelitian ini dilakukan selektifitas untuk senyawa lain seperti urea yang mungkin bisa mengganggu uji untuk asetan sendiri tapi karena pandemi yang kemarin sehingga saya belum melakukannya adam you can you want to give another question tidak saya paham oke you have understand thank you are you sure musbahu are you sure that you understand what dinda answered oh oke thank you thank you thank you brother oke terima kasih untuk adam dan dinda dan juga teman-teman yang lain saya kira cukup untuk sesi pertanyaan dari dinda mungkin tidak ada pertambahan dari pak yanur ataupun ibu mira tidak ada mbak sudah cukup cukup ibu oke terima kasih terima kasih iya pak terima kasih juga untuk dinda atas pemaparannya dan narasumber kita yang terakhir yakni saudara fahri firdaus dari kimia fisik kepada saudara fahri di persilahkan oke terima kasih banyak kesempatannya mbak hamiza terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang teman-teman semua mohon izin bapak yanuar ibu mira zaki dan teman-teman yang saya banggakan lainnya insya Allah pada kesempatan kali ini saya mencoba mengaparkan hasil penelitian saya di tesis khususnya tapi sebelumnya mungkin karena ini saya sesi terakhir khawatir sudah mulai menguap dan lain-lain yang stand-by yang reaksin jempolnya kali untuk memastikan teman-teman stand-by di sini saya doang wari oke thank you ahlan so who does still stand-by in front of your device maybe you can give your best reaction oke thank you ma'an di sini ya khawatirnya udah mulai menguap jadi make sure aman aja oke karena saya diberikan waktu 30 menit menurut saya lumayan banyak juga jadi mungkin saya akan sambil intermezzo menceritakan beberapa hal terkait pengalaman saya di S2 terutama oke jadi izin mengelangkan diri nama saya Fahri Kerdaus saya domisili di Surabaya namun sekarang aslinya di Bogor jadi sekarang sedang pulang dulu gitu sambil menunggu wisuda jadi menurut saya di berkuliah di UNER oh ya saya mahasiswa fast track S2 Kimia yang artinya mungkin bagi teman-teman yang umum alhamdulillah di Kimia UNER itu ada program fast track yang dimana ketika teman-teman berminat di proses S1-S2 itu total hanya 5 tahun dan kalau mau nambah fast track berarti dia menginvestasikan waktunya di 1 tahun terakhir jadi total alhamdulillah selama 5 tahun saya lulus S1 di 2020 dan alhamdulillah melanjutkan fast track di 2021 dan alhamdulillah bisa beres di sidang kemarin di bulan ayat sulit oke mungkin saya bercerita dulu alhamdulillah untuk keputusan mengambil fast track itu tidak mudah karena awalnya tidak ada bayangan terus kemudian ada beberapa kesempatan potensi yang menurut saya saya memiliki mimpi bahwasannya memiliki keresahan di teman-teman PKM atau PIMNAS ternyata banyak sekali ide-ide hebat tapi kok ternyata hanya berujung pada purpose saja tidak diimplementasikan tidak di aplikasikan oleh karena itu saya mulai dari semester 7 S1 saya saya mencoba mencari kira-kira ada gak sih bagaimana sih caranya untuk kemudian mengimplementasikan hasil penelitian itu kepada masyarakat seperti apa dari segi prospek skala besarnya dan kemudian alhamdulillah dipertemukan oleh lulusan dari Jepang waktu itu yang dia kemudian saya minatnya juga di nanomaterial kebetulan di UNER ada seorang ahlinya yaitu pembimbing saya yaitu Dr. Zaki Fahmi itu salah satu alasan juga yang kemudian membuat saya lanjut di fast track memperdalam melentang nanomaterial hal itu yang membuat gimana sih caranya untuk kemudian mengimplementasikan kemudian dia berkata ya satu halnya lewat inkubator bisnis jadi bagaimana dunia industri dan dunia penelitian itu harus ada jembatan yang membuat hal itu bisa ter-raplikasikan dengan baik nah hal itu yang memotivasi saya oh berarti saya harus memperdalam ilmu di nanomaterial karena saya yakin ilmu nanomaterial ini sangat banyak diimplementasikan salah satu contohnya mungkin dari nanosim kartus atau mungkin dari partikel nano yang ada di pepsoden kalau teman-teman lihat ada silver nano di situ itu adalah salah satu hal pentingan bahwasannya semakin banyak nano ini dibutuhkan sebenarnya nah itu salah satu hal yang motivasi saya untuk kemudian lanjut di fast track S2 kimia uner nah itu sehingga di S2 ini karena saya memaknai S2 ini adalah sebagai kuliah kehidupan jadi selain selain kuliah di nanomaterial saya juga alhamdulillah sudah bekerja di salah satu beasiswa rumah komimpinan disitu saya menjadi konsultan pengembangan diri bagi teman-teman mahasiswa terbaik di UNER dan ITS kemudian saya dari motivasi tadi berbisnis saya mencoba untuk belajar bisnis juga saya mencoba menginisiasi Classcom yaitu develop ID itu pengembangan diri buat teman-teman yang kebingungan tentang pasca kampus tentang karir disitu coba kita wadahi dengan ada forum mentoring namanya sehingga bisa mulai di prepare dari sekarang jadi teman-teman bisa kunjungi di developindonesia.com atau di Instagram develop ID jadi mulai mencoba bisnis itu dan mencoba untuk belajar lebih lanjut di S2 kimia UNER tentunya semua semua ini tentunya memang selain pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala selain dukungan orang tua dan teman-teman lainnya Alhamdulillah saya diberikan suatu penguji suatu pembimbing yang luar biasa sekali yaitu Pak Muhammad Zaki Fahmi dia sangat master di nano karena waktu itu kebetulan pas awal S1 ceritanya pengen banget untuk kemudian terjun di nano dan Alhamdulillah di UNER mau adahi itu dan ada Dr. Alva pembimbing yang dua saya yang sangat baik sekali yang sangat sabar tahu kesibukan saya dan benar-benar mengerti bagaimana kondisinya sehingga benar-benar membantu saya dan selama prosesnya Alhamdulillah komunikasinya juga berjalan dengan baik dan kalau misalkan di luar sana di luar UNER mungkin banyak anak-anak mahasiswa yang kemudian mengeluh tentang komunikasi dengan dosen yang susah Alhamdulillah di S2 Kimia UNER ini Alhamdulillah hal itu tidak terjadi jadi bagi teman-teman yang mungkin belum khawatir nanti bakal susah atau gimana Alhamdulillah bisa saya katakan di rata-rata di S2 Kimia UNER berusia sangat mengayomi dengan baik terutama Pak Zaki dan Gualfa oh ya Pak Ayan juga terutama wali kelasnya wali kelasnya wali murid di S2 yang kemudian terus untuk memfollow up jadi meskipun banyak kegiatan tapi ketika ada reminder ada follow up dibantu dengan teman-teman yang saling support itu membantu banget dalam prosesnya kayak gitu dan perlu teman-teman ketahui mungkin saya spill sedikit jadi sebenarnya kesempatan untuk kemudian international exposure kemudian mengikuti internal conference di UNER sangat didukung sekali dibuktikan tadi dari kalau teman-teman mengikuti sejak awal dari masih kelas itu mengikuti kegiatan di Culalongkorn di Thailand dan sebenarnya saya berkesempatan juga untuk kemudian ke Turki ke Istanbul di bulan Maret dan Alhamdulillah juga prosesnya berjalan lancar dan dandanya sudah turun namun karena kondisi sayangnya dan keadaan Allah saya kena COVID kemudian tidak bisa melanjutkan ke Istanbul dalam artian dari Universitas Air Langga khususnya maupun teman-teman S1 atau S2 itu sangat support sekali terutama di pendanaan karena international exposure itu yang merupakan salah satu portofolio baik kita sendiri entah jadi akademisi lanjut S3 ataupun ke industri itu salah satu portofolio tersendiri dan beruntung teman-teman kalau sudah memilih UNER karena di situ sudah sangat didukung sekali untuk hal-hal itu tinggal kita hanya mau atau tidak untuk aktif mencari kegiatan tersebut gitu oke mungkin terus sedikit informasi saya dan Alhamdulillah Nego juga sudah berpublish dengan judul 9 price design of collectible based on carbon dots stereonostic agent and its direct-directed respect oke saya coba mulai membahas dengan penelitian saya karena mungkin di sini rata-rata umum jadi saya coba membahas membahasakannya dari segi yang umum-umum saja karena mungkin nggak tahu ada investor nyusup kan tiba-tiba nanti tertarik dengan penelitian saya kan nggak tahu karena saya coba waktu itu kalau saya boleh berterita jadi di akhir S1 itu karena saya proses ini adalah melanjutkan dari skripsi saya jadi waktu itu saya skripsi kemudian menemukan suatu tempat yang dia bersedia mendanai penelitian dan ketika saya presentasi di situ dia tidak melihat rumus kimia dan lain-lain jadi benar-benar all about business dan saya hanya menjabarkan umum-umumnya saja gitu dan itu dan menurut dia pun sangat menarik dan sangat prospek gitu dan ini sangat apa ya ketika di implementasikan sesuai dengan tujuan awal saya ini sangat bisa jadi di offline saya pertama ada perkenalan data research dan potensinya material method and result and discussion oke saya mengadari perkenalan kenapa sih akhirnya memilih apa ya prosesnya judul saya tadi pemanfaatan etonal amin untuk nano hibrida jauh F2O4 dari HA untuk deteksi sel kanker hela kita tahu bahwasannya kalau berbasis kita berpola pikirnya suatu industri atau karyawan itu bagaimana kita bermula itu dari needs-nya apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat saya melihat kebutuhan masyarakat sendiri itu sebenarnya ada di bagaimana tingginya angka cancer ini penyakit cancer ini yang menyebabkan kematian di Indonesia sampai masuk ke 3 terbesar bahwasannya sudah banyak mungkin sudah umum tapi kok masih belum ada treatment yang spesifik untuk kemudian menurunkan penyakit cancer ini dan kemudian ini salah satu hal yang mendorong saya kemudian oh sepertinya ini patik menarik dan kemudian kita didiskusikan dengan pembimbing beliau juga menutujui ini satu topik yang mungkin bisa disolve dengan metode di nanomaterial sedikit infinitif jadi dari cancer sendiri merupakan satu penyakit yang tidak bisa dikontrol kehadirannya terus menyebar dan mungkin ini juga pembelajaran bagi kita semua mungkin salah satu hal dari sumber saya tantungkan disitu bukan kata saya disitu ada mungkin penyebab cancer sejauh ini itu disebabkan oleh turunan atau faktor turunan juga dan mungkin unhealthy lifestyle ini sangat ditekankan sekali bagaimana kita seringnya makan gorengan terutama saya makan gorengan makan mie dan lain-lain tapi tidak berolahraga kalorinya menumpuk dan kolesterol dan lain-lainnya itu menjadi suatu pembelajaran juga mengingat juga bahwa apalagi zaman pandemi ini terus untuk olahraga itu bisa meminimalisir terjadi kanker dan untuk untuk mengurangi hal tersebut perlunya untuk deteksi dini ketika sudah muncul kan apa sistemnya ya di cancer ini ketika dia semakin lama di dalam tubuh kita akan semakin terbagi menjadi uncontrolled cell division jadi kayak kemudian menyebar ke mana ke organ-organ dalam tubuh kita nah belum semua itu terjadi sebelum terjadi jadi makanya diperlukan suatu deteksi dini menggunakan suatu alat yang disebut Magnetic Resonance Maging MRI jadi ini sudah dari beberapa kita mengatakan disini bisa mendeteksi dari pembelajaran sendiri terus dari dari alat ini namun sangat dibutuhkan suatu bantuan alat bantuan yaitu suatu agen pengontras agen pengontras buat apa untuk lebih memperjelas bagiannya dimana terus yang memang benar-benar tumor terus sebelah mana itu semua ada di penyebabnya sejauh ini kita biasanya menggunakan kedua lindung namun ternyata ketika ditulis-telis lebih dalam misalnya tercantumkan juga itu memiliki suatu apa hal yang sangat toksik ketika dimasukkan dalam tubuh sehingga itu yang menjadi sebenarnya menjadi keresahan kok ternyata alat yang selama ini kita gunakan tapi ternyata bisa menyebabkan toksik di dalam tubuh sehingga perlu sekali untuk para peneliti mencari kira-kira apa yang bisa menggantikan gadolinium oleh karena itu oh ini ada suatu gambaran gambaran juga gadolinium yang biasa dipakai itu itu berupa GDDPPA disini bisa memperjelas sebelum diinjek oleh agen pengontras dan kemudian setelah diinjek itu akan kelihatan oh ternyata tumornya sebelah sini ini benar-benar spesifik kayak gitu di tumor nah kemudian dicetuskan dari proses ideation menemukan oh ternyata mungkin ketika kita bisa berbicara nano ada lah ada lah sesuatu bahan yang bisa menggantikan ini sebenarnya dan bisa memastikan tidak apa ya tidak toksik dalam tubuh dan bisa diproses dengan mudah dengan solvotermal dan main compoundnya main materialnya itu ada copper pair itu COFY24 yang bisa ditemukan di Indonesia kayak gitu nah kemudian tanpa itu saja sepertinya agak kurang perlu tambahan reaksi gitu yaitu ada A dan etanolamid nah kenapa kita pakai etanolamid karena ini sebagai sumber dari karbon dots karena nantinya akan makan telanopartikel ini akan menutupi suatu karbon dots yang memang nanti membantu dalam proses pembuatan dari agen kontras tersebut kemudian kenapa ditambah HA HA disini bersifat untuk dia apa yang menjadi senyawa pengarah ke spesifik kankernya karena dia bisa berikatan dengan sel kanker hela yang memang jadi tujuan dari agen pengontras tadi sehingga ketika kita kembali ke tadi misalnya sebagai gambar jadi misalnya kanker disini karena ada HA ketika diinjeksi dalam tubuh kemudian dia mencari dengan ada HA akhirnya dia bisa lebih spesifik masuk ke tumornya berikatan dengan tumornya nah ini tujuannya untuk membuat suatu agen pengontras MRI dibasis dengan etanol amin dan dikotene dengan HA nah ini sekedar literatur research jadi dari magnetik partikel digunakan yang bercepat magnetik dan kenapa akhirnya dibutuhkan magnetik nanopartikel karena kita disini berbasis MRI dan dia membutuhkan suatu bahan yang bercepat magnet sehingga digunakan nanopartikel dan setelah diuji di beberapa paper mengatakan dia sangat biocompatibel dengan tubuh di dalam tubuh digunakan penelitian solvotermal ini karena bahan kita mulai dari copper parit sehingga digunakan yang pelarut yang tidak polar non-polar solvent nah lalu dari proses ini akan berjalan untuk membuat suatu carbon loadnya itu dari suhu tinggi kenapa akhirnya menggunakan termokapol karena disini kita biar tahu kita yang dipakai adalah di 270 derajat kalau dipansikan biasa saja takutnya tidak bisa kita setting suhunya jadi kita bisa setting untuk safety-nya dialirkan untuk pendingin konensornya dan proses ini berlangsung kurang lebih 3-4 jam untuk kemudian membentuk suatu suatu agen pengontras dari nanohibrida nah ini jadi nanohibrida imaging-nya alat yang alat utama yang nantinya akan membantu untuk penyinaran dan ini kenapa akhirnya digunakan carbon load dari etanoamine karena dari cirinya sendiri karena tadi berikutnya agen pengontras berarti harus membutuhkan suatu bahan yang sekiranya bisa menyinari atau bisa memberikan fluorescence di dalam tubuh terus dia masuk dalam tubuh berarti harus biocompatibal juga dengan sistem peredaran yang ada yang paling penting adalah low toxicity yang membedakan dengan jadul lini sendiri dan disini bisa menyinari fluorescence nah ini salah satu kampus juga tadi untuk lebih tahu spesifik untuk agen pengontras seperti apa dan dengan adanya low toxicity itu yang menandakan bahwasannya memang di makanan partikel itu lebih baik dari kecil ini beberapa jurnal yang mendukung untuk penggunaan etanoamine sebagai carbon dots yang bisa digunakan beberapa hari 2014 2018 dan 2019 dan secara hipotesis secara terstruktur untuk lebih memahami jadi ini dari latar belakang banyaknya kasus dari karakter sendiri kemudian karena dari definisinya itu menyebar sehingga perlu deteksi dini oleh MRI sehingga untuk lebih memperjelas dibutuhkan contrast agent pilihannya ada gadunium maupun dari makanan partikel pada penelitian kali ini dibutuhkan makanan partikel kemudian sebenarnya berbagai pilihan bisa dari verit jadi dari cover verit juga bisa tapi kali ini digunakan cover verit kemudian ada yang prosesnya dalam satu sekali jalan bahasa umumnya ada lagi yang terpisah tapi yang yang sekali jalan dari one pot kemudian sebenarnya untuk supercarbon dots didapatkan dari paper lain itu serangan tono amin juga bisa dibuat dari asam citrat pada kali ini dibuat tono amin kemudian ditambahkan agen pengarah bisa menggunakan asam folat dan asam hialurnat pada kesempatan kali ini digunakan asam hialurnat karena disini fungsinya adalah untuk melindungi dari makanan partikel tersebut sehingga dibutuhkan suatu agen pengarah yang sekalian bisa melindungi atau menyelimuti dari makanan partikel yang terbentuk sehingga kalau asam folat dikhawatirkan tidak bisa menutupi semuanya dan ini material yang digunakan dari instrumen UV MRI FTR GLS RDPL time untuk kejelasan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di next slide terusnya di labu lain-lain ini alat juga nah terus untuk pembuatannya sintesisnya yaitu dicampurkan dari asetel asetonat dan perasetel asetonat ini yang memang awal mulanya itu adalah dari CU sendiri sehingga dibutuhkan CU dan FE sebagai pemberi magnetnya sehingga bisa terbentuk magneti nanopartikel kemudian ditambahkan larut dan penstabil nano yang terbentuk kemudian timbul larutan nanopartikelnya kemudian diproses dari solvotermal dengan solvotermal metode dengan panas 107 derajat celsius kemudian karena kemudian etoalaminnya juga ditambahkan ketika sudah di 50 derajat jadi ketika sudah direaksikan dan suhunya turun karena kita menyelesaikan suhu daryatanoamin yaitu dengan kap kritik kibiknya 170 derajat jadi tidak boleh lebih dari 170 derajat jadi kita turunkan dulu hingga 150 kemudian penampaskan itu dan kemudian akhirnya timbul dari nano hybrid yang terbentuk dari nano hybrid yang terbentuk jadi dia bisa sebagai carbon load dan bisa sebagai carbon load juga makanya bisa disebutkan no hybrid dan kemudian karena kita ingin mencoba berbagai kemungkinan yang ada bagaimana kondisi yang optimal maka disintesis dengan 3 varian penambahan nanopartikel dan asam kialuronat ada versi pertama yaitu 1 banding 10 1 yaitu makin nanopartikelnya hanya 10 dengan perbandingan 10 yang kedua 10 banding 1 dan yang ketiga 1 banding 100 sambil di ultrasonic sehingga biar bisa lebih homogen yang dikatakan dan lalu telah ditambahkan etanol disini untuk mencuci dari nanopartikel tersebut ketika sudah selesai dikarakterisasi kemudian sudah beres kemudian dikarakterisasi untuk memastikan apakah benar senyawa yang terbentuk itu benar-benar matangin nanopartikel ada berapa ada berapa yang bisa saya jelaskan disini di UVP senar AFTR PMDLS SMPL untuk SRL sendiri disini ingin mengetahui bagaimana derajat kristian 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 dari suatu sampel tersebut gitu bagaimana bisa mendeteksinya pembacaan simpelnya adalah disini kita bandingkan dengan standar yang ada apakah benar-benar si senyawa ini muncul si kapoveritnya nah itu dibuktikan dari standar JCPDS yang kita pakai yaitu 340425 jadi khusus untuk kapoverit apakah benar ada kapoverit ternyata dibutuhkan di titikan yang sangat kelihatan itu di CU3 karena di CU3 itu memiliki disini perbandingan untuk maksimal karena partika itu lebih banyak daripada HA sehingga muncul peak di 20 derajat dan di kita 30 dan 36 dan sesuai dengan arahan dari JCPDS dari standarnya sendiri mengatakan oh ternyata dari SFDS sendiri memang sudah ada seperti benar dan kemudian dari UKRI sendiri disini untuk mengetahui absorbansi dari panjang gelombang dari tiga varian tadi oh iya tiga varian tadi saya label dengan CU1 adalah yang perbandingannya 100 banding 1 HA nya 100 CU2 nya yang HA nya 10 dan CU3 nya yang banyak makinan partikelnya jadi 10 banding 1 ini ada ini bukan peaknya yang menonjol tapi ini adalah error ada error disini bukan peaknya peaknya yang kita lihat ada dari landai ini memang tipis dari hasilnya dari landai di angka 250 sampai 300 ini yang bisa kita cari sebagai penelitian basis-basis ini lalu ada foto luminesen untuk mengetahui karena memang kita basisnya untuk apa ya pengontras itu berarti sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana fluoresensitasnya fluoresensi dari sampel tersebut nah untuk dari sampel CU1 CU2 dan CU3 memiliki peak yang yang sangat banyak karena memang khasnya dari carbon dots ketika DPL jadi dia bisa mengeluarkan dua agak peak kita ambil peak yang tertinggi dan untuk bisa lebih kuantitatif agar datanya bisa lebih jelas dibaca kita perlu mencari namanya kuantum bio jadi kuantum bio itu adalah suatu suatu kuantitas angka untuk mengetahui berapa banyak fluoresensitas dari sampel tersebut jadi disini ada C1, CU2 dan CU3 dan ini kita dapatnya dari mana dari peak tertinggi dari PO tersebut kemudian dibagikan dengan absorbansi yang ada di UV jadi masing-masing kita ambil yang tinggi yang 360 dibagikan dengan absorbansinya kemudian muncul build-nya sebagai berikut dan yang paling tinggi kita tahu disini adalah CO2 jadi teridak utamanya untuk lebih optimal CO2 nah ini kita coba juga di F3R kondisinya coba dijadikan satu peak untuk memudahkan penglihatannya nah disini ada CO1 CO2 dan CO3 kemudian ada HA dan dari kapal ferret sendiri untuk mengetahui kira-kira berhasilkah proses reaksinya antara CO dan HA yang ditambahkan ternyata ini berhasil jadi beberapa ada-ada CO1 CO2 dan CO3 muncul disini ada oksidanya kemudian ada ikatan dari CN-nya ada merubah CN-nya juga muncul ikatan CH yang juga muncul NH-nya juga muncul dan O-K-nya juga muncul nah ini menurutkan bahwasanya 3 sampel ini ada 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 beberapa part yang menunjukkan memang itu satu carbon dot nah ini lebih detailnya untuk angka-angkanya jadi CO2 CO2 CO3 dengan dari guus fungsi interpretasi guus fungsinya ada OH CH C-benzine dan CN-stretch jadi dari FTR ini kita tahu oh ternyata si hasil apa namanya dari sampel ini ada guus fungsi ini aja yang memang itu spesifik untuk diwakti tanopartikel dan karbon dot nah selanjutnya untuk mengetahui ukurannya dan suatu kondisi di permukaannya kita analisis korporisasi potensial dan DLS nah dari hasil yang ada karena CU1 tadi memiliki komposisi HA yang banyak 1 bandingan sampai 100 sehingga sangat mempengaruhi dari partikelnya jadi lebih dari peran yang semestinya di akta 600an kemudian CO2 di 200 CO3 di 200 300 nah ini juga yang dilakukan ini perlu untuk lebih lanjut bagaimana partikel yang optimal kira-kira untuk kemudian nantinya bisa menjadi akhir pengontras nah di Zpotensial sendiri untuk mengetahui kira-kira bagaimana interaksinya jadi Zpotensial untuk mengetahui ini kondisi di permukaan si sampelnya seperti apa ketika hasilnya minus itu dapat dikatakan bahwasannya banyak hukus banyak hukus negatifnya di situ yang menyebabkan nilai potensialnya itu turun ke negatif lalu untuk di temen sendiri untuk mengetahui bagaimana bentuk dari sampel yang ada dengan pembesaran 200 nanometer nah kita lihat C1, CO2, dan CO3 memiliki kondisi yang berbeda CO1 banyak yang menyebar karena di sini perbandingan yang dipakai adalah 100 dan 1 jadi banyak asap jalurnatnya di sini sehingga itu sangat mengaruhi dari kondisi si karbondotnya sendiri dan kemudian dari CO3 ini yang paling banyak adalah yang menentukan sebenarnya dari makna tingan no partikel jadi ketika CO3 memiliki perbandingan varian yang lebih banyak dari karbondotnya sehingga dia lebih terlihat karena 10 baring 1 hanya sedikit karena dia lebih terlihat di CO3 ini sangat mengelompok di satu posisi CO1 sangat menyebar CO3 mengelompok di satu posisi dan terlihat jelas dan yang CO2 ini karena posisinya 1 baring 10 10 itu HA sehingga di sini di tengah-tengah nya terlihat di antara karbondot dibatasi oleh HA dan yang terakhir yang paling penting ini adalah kita uji di MRI nya nah terlihat memang kualitasnya diperlengaruhi oleh banyak nanopartikel dalam suatu sampel tersebut sehingga kita lihat keminarannya disini yang paling terlihat keminar yaitu CO3 ketika konsentrasinya meningkat kontrasnya juga terang berarti ketika di MRI juga terlihat dari CO sendiri yang paling kelihatan penyinarannya baik yaitu CO3 CO2 juga mengalami peningkatan cuman tidak terlalu seperti CO3 dan kemudian kesimpulannya disini ini perubahan yang bisa dilihat dari proses sampelnya penangguh seperti dan penangguh artikelnya dan dari Q-nya CO2 0,1259% dan kesimpulannya disini dapatkan di CO1 CO2 CO3 CO1-nya berkesegian dan Q-nya 0,126% CO2-nya dengan ukuran sekian 200,2 nanometer dan quantum milk-nya atau fluoresensinya 0,1259% dan CO3 dengan ukuran 279,3 nanometer dan quantum 2-nya 0,0567% sehingga saran yang diberikan adalah mungkin ketika nanti ke depan yang ingin dilanjutkan diberikan menambah molekul obat antikanker sehingga hibrida ini juga bisa dapat diaplikasikan untuk terapisa tantang selain sebagai agen kontras untuk alat NRI mungkin itu saja terima kasih pada kesempatannya saya kembalikan kepada moderator terima kasih untuk pemaparan materi yang luar biasa baiklah untuk sesi tanya jawab disini sudah ada pertanyaan dari Nimas Anggreni silahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri saya fasih sebenarnya kemudian saya alumni dulunya bimbingan dari Pak Zaki saya ikut Zoom ini karena ingin tahu perkembangan research di bidang kimia khususnya di drug delivery dan saat ini saya menempuh pendidikan di Taiwan baik saya tertarik dengan desertasi yang dibawakan oleh Mas Fahri Firdaus terkait dengan bioimaging yang menggunakan nano hybrid disini cuman saya akan memulai pertanyaan dari title karena di title ini Mas Fahri menggunakan kata helasel tetapi untuk pembahasannya saya tidak melihat tentang bagaimana aplikasi dari nano ini sendiri di helasel kemudian dari yang kedua bisa dibuka di slide tentang TL fluorescence oh disini saya ingin tahu excitation wavelength yang digunakan pada uji coba PL ini itu berapa karena intensitas dari yang dipakai ini menggunakan normalizer atau sudah memang PL result langsungnya karena disini kan ada 0 sampai 180 disitu ya itu aja dari saya oke terima kasih Mas Imas eh jadi selesai siapa ya lupa mohon maaf yang sedang kuliah dari Taiwan dan alhamdulillah satu Bibi ada yang lupa lagi juga alhamdulillah jadi pertama untuk di judulnya ya memang disitu ada deteksi helak acetyl detection nah jadi kondisinya ini penelitian saya dikerjakan saat demi nah untuk kandangan saya juga melanjutkan dari riset dari S1 juga nah memang seharusnya ada pengujian untuk helak acetyl sendiri gitu ya dari pun yang untuk MPTSI untuk melihat oksesitasnya itu juga harusnya dilakukan namun saat kondisi pandemi kemarin akhirnya banyak pengujian yang akhirnya menutup labnya gitu ya salah satunya mungkin juga konvokal yang saat S1 itu saya uji di Taiwan juga menggunakan konvokal dengan Pak Gati itu terlihat bagaimana dari pengaplikasiannya di selangkah helak tapi memang mohon maaf untuk data ini untuk penelitian ini bisa belum terlihat gitu karena waktu itu dengan kondisinya yang di sana menutup kemudian dibatasi juga sehingga ini akhirnya banyak data yang akhirnya belum optimal padahal itu merupakan kursial juga dan yang kedua dari ini dari yang digunakan ini memang sudah ternormalisasi kalau mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu ternormalisasi artinya adalah memang seharusnya datanya akan banyak kemudian dijadikan satu ya gitu ya dijadikan satu intensitasnya sehingga muncul seperti ini sehingga mudah dibaca pun yang terlihat di UV piece maupun di ATIR juga ini ternormalisasi seperti itu jadi sudah digabungkan oleh beberapa grafing yang lain dengan grafing yang lain dan yang dipakai itu di stasinya di 0 sampai 800 tadinya untuk dipanjang glombangnya sendiri cuma ini dipotong sehingga 600 gitu ya baik kalau untuk excitation wavelengthnya berapa ya mas dipakai dari 360 sampai 120 oh ya ijen bapak ibu dosen sekalian saya ingin menanggapi dan memberikan saran sedikit saran bisa kembali ke Zeta Potential ya disini ya disini karena saya disini juga lagi ngerjakan Helacel gitu kan berdasarkan beberapa referensi yang saya baca bahwasannya setiap nanopartikel untuk kita membuat nanopartikel itu sebaiknya saran yang digunakan untuk Zeta Potential itu harus positif gitu kan karena sebenarnya service charge dari Helacel sendiri itu negatif gitu kan jadi kalau kita menggunakan Zeta Potential dari suatu nanopartikel yang negatif maka untuk berinteraksi atau intraselular aptik ke Helacel itu sedikit sulit gitu sehingga beberapa referensi yang saya baca dia itu disarankan Zeta Potential yang kita miliki itu selain stabil memang harus positif agar mudah untuk berinteraksi dengan Hela sebagai kanker sel sendiri itu saja dari saran dari saya sukses buat Mas Fahri terima kasih banyak Mas masukannya iya terima kasih ini tadi siapa dengan siapa Mas Pak siapa saya Fasi Pak Edu Fasi oke kok Pak Edu sih namanya Edu tulisannya namanya Edu jadi pengen dulu Pak oke Fasi angkatan berapa dari seduanya saya kemarin sebenarnya dari teknobiomedic Pak oh teknobi bukan kimia ya bukan kimia dari teknobiomedic dari 2017 saya sudah selesai 2016 jadi lulus ya 2016 lulus bimbingan Pak Zaki sama Pak Zaidan kemudian 2017 ke sini ke Taiwan ya oke terima kasih hadirnya ini tau informasi dari mana tadi apa sih saya ngikutin facebooknya ini Pak oh ngikutin facebooknya sama Pak Zaki juga ini kirain tadi S2 kimia dari teknobiomedic iya dari TV oke terima kasih Mas Fasi untuk pertanyaan ya dan juga saran-sarannya ya bagi penelitian di kimia jadi memang beberapa hal harus diperhatikan ya dalam beberapa apa namanya itu teori-teori yang yang basic gitu kan ya tentang bagaimana cara kita kalau ke hela maka apa namanya nanomaterial ataupun nanopartikel yang seperti apa yang dia bisa interaksi gitu kan ya Fari ya nanti bisa diperdalam lagi atau Fari mau S3 cukup Pak gitu ya belum saat ini Pak oke belum saat ini oke kita ada siapa di sini saya lihat ada Rizky mana masih ada Rizky ya Rizky ya Rizky yang sekarang lanjutkan S3 MIPA Ki masih ada G masih ada Pak cuma beda bimbingan Pak beda materi maksudnya jadi masih mendengarkan dulu saja Pak oke ini kan ke ini juga kan ke sel kan kamu apa kalau saya drug delivery jadi lebih makromolekul kalau saya oke thank you hadirnya Rizky tadi saya juga lihat ada Fanane juga tadi rasanya sudah sudah lift oke terima kasih saya kembalikan ke Hamisa terima kasih untuk pertanyaan dan juga jawaban yang telah diberikan baiklah untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi untuk Fahri masih ada dua menit lagi sepertinya ini tidak ada pertanyaan mungkin Ibu Alfa Ibu Alfa sudah Ibu Alfa Ibu Alfa ingin memberikan online gak bisa memberikan ulas Olivia kalau ada Ibu Alfa nanti saya ini saya minta untuk memberikan ulasan tentang Fahri tadi ada Pak tapi sekarang lift barusan ada kegiatan mungkin oke lanjut Pak Mita sudah karena memang tidak ada pertanyaan saya akhiri dulu sebelum di akhiri saya meminta lagi untuk foto sesi terakhir di akhir acara ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Fahri atas materi yang telah diberikan untuk teman-teman semua dan juga Ibu Bapak dosen mohon izin untuk mengaktifkan kamera video kamera untuk foto sesi terakhir terakhir kita akan teman-teman yang masih on ini ada Mbak Baru Diana Mernai ini Diana tesisnya nanti pengen apa Diana rencananya sensor Pak sensor oke tadi ada ya sensor ya si Dinda tadi ya sudah mendengarkan tadi iya tadi sudah dengarkan Pak cuma nyimak oke Amisa thank you Dinda Diana sudah teman-teman hitungan ketiga saya foto satu dua tiga sekali lagi karena ada dua slide sebentar satu dua tiga terima kasih baiklah untuk acara yang terakhir yakni penutupan saya selaku pembawa acara sekaligus moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Mira terima kasih Ibu Mira terima kasih terima kasih pemateri ikhlas Fahri Desita dan juga Dinda dan juga para calon calon lulusan calon lulusan yang ada disini Noni Ari dan lain-lain semoga sukses setelahnya Masih kembali Bapak Pemira ada yang mau disampaikan silahkan Pemira lagi sakit bikin kayaknya oke thank you semuanya terima kasih terima kasih sihat-sihat Pak Yon yuk sama-sama terima kasih amin terima kasih Jufri dari Undip keren Mas Fahri keren Jufri kenal tak sama Fahri Ari warusan yang bilang oh Ari tadi Jufri salam ya ke Bu Retno ya ya insyaallah Pak oke thank you mohon maaf saya barusan di Kampung sudah selesai ya sudah Pak Seki maaf Pak Seki ini tadi ada fasih Pak Seki dari Taiwan ada fasih dari Taiwan oh iya ada iya sekarang sudah keluar oh iya ini anak tekno anak tekno yang lanjut di NTSD jadi ngasih kapan-kapan tak minta Fahri Fahri aja suruh ke sana Pak oh iya kalau Fahri abis ini Aswandi yang berangkat iya Aswandi ayo Fahri berangkat 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 jalan-jalan kalau Fahri siap ada Bu Miram waduh ada Bu Bus saya ke TV saya ke TV siap oke thank you ya sudah ditutup Pak Seki ada yang siap saya terima kasih mohon maaf juga semoga sukses semuanya para mahasiswa para alumni sehat semuanya saya akhiri Zoom-nya kok baru ada yang gabung oh ada oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Yan adik-adik Pak Zaki terima kasih saya tak mendengarkan kuliah kebangsaan kebangsaan ya iya bu saya yang double juga tadi agama kuliah agama islam itu koordinasi sekarang PDB kebangsaan